9 Star Hegemon Body Arts Season 26 Bab 251 Tuduhan Orang Jahat Ledakan Suara panah ledakan terdengar terus-menerus. Daging di udara, dan jeritan sengsara bergema di seluruh medan perang. Itu seperti pemandangan langsung dari neraka. Adapun murid-murid biara suantian di luar lembah, kadang-kadang ledakan terdengar dari dalam tubuh mereka. Kemajuan kultivasi terjadi berulang kali, aura mereka melonjak. Ini adalah gelombang ketujuh murid yang rusak. Bahkan Longchen mulai bosan dengan gaya bertarung semacam ini. Tak satupun dari mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari gelombang pertama. Tapi para murid yang rusak memang seperti itu. Ketika mereka melihat mereka benar-benar berkultivasi di medan perang, mereka hampir gila karena marah dan dengan gila-gilaan menyerang ke depan, dengan mudah jatuh karena umpan mereka. Siapa yang tahu apa itu, tetapi anak-anak muda hari-hari ini benar-benar tidak tahu bagaimana mengendalikan amarah mereka. Dari semua orang yang hadir, orang yang paling bersemangat bukanlah murid yang telah maju, juga bukan murid inti yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Orang yang paling bersemangat pastilah Guoran. Sepanjang hidupnya, Guoran tidak pernah merasa bahwa hidupnya memiliki makna sebanyak sekarang. Seolah-olah seluruh dunia menjadi lebih cerah. Panah di bahunya menjadi panas mendidih karena menembakkan panah dengan sangat cepat, namun dia bahkan tidak merasakannya, hanya berusaha sekuat tenaga untuk menembak lebih banyak anak panah. Melihat daging beterbangan di udara, Guoran menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Melihat murid-murid inti yang rusak sekarat di bawah tangannya, kegembiraannya mencapai tingkat yang hanya bisa dia pahami. Dari tujuh gelombang murid, mayoritas semuanya mati karena dia. Itu adalah sejenis kemuliaan, kemuliaan yang tak terkatakan. Tang Wan Er dan yang lainnya yang telah berkultivasi sepanjang waktu sekarang telah bangun. Long Chen sangat terkejut menemukan bahwa hampir semua orang telah naik level. Pertarungan hidup dan mati sebelumnya telah memberi mereka manfaat besar. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa di bawah tekanan besar itu, maju begitu cepat. Adapun Tang Wan Er, di awalnya berada di Heaven Stage ketiga Transformasi Tendon. Sekarang dia telah maju ke panggung surga keempat. Panggung surga ketiga adalah penghalang besar. Setelah rusak, begitu Anda melangkah dari tahap awal ke tahap tengah, kemampuan tempur Anda akan benar-benar direvolusi. Selanjutnya, setelah membuat kemajuan mereka di bawah tekanan medan perang ini, fondasi mereka menjadi lebih stabil. Adapun Gu Yang, Song Ming Yuan, dan murid inti lainnya, mereka semua telah maju ke panggung surga ketiga. Itu memenuhi murid inti dengan percaya diri. Itu terutama berlaku untuk murid-murid inti yang baru saja membangunkan tanda leluhur mereka. Merasa betapa kuatnya mereka dengan tanda leluhur mereka, mereka menjadi gila dengan sukacita. Ketika debu berserakan, murid-murid itu sekali lagi menyapu medan perang. Efisiensi Gu Oran sangat mengejutkan, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, semuanya telah dibersihkan. Saat mereka bersiap untuk memasang perangkap lagi, mereka dihentikan oleh Long Chen. Long Chen tersenyum. Itu seharusnya gelombang terakhir. Perangkap sudah tidak berguna sekarang. Para petinggi telah mengirimkan berita bahwa pasukan utama jalur korupsi akan segera tiba. Kita juga harus pergi ke sana dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Petik 2. Hahaha, akhirnya, Tinjuku sudah mulai terasa sedikit gelisah, kata Gu Yang. Yang lain juga menggosok Tinju sebagai antisipasi dan kegembiraan. Bahkan Tang Wan R dan Yezikiu sepertinya menantikannya. Kali ini, kekuatan mereka meningkat secara eksplosif. Dan yang paling penting, setelah mengatasi pertarungan hidup dan mati sebelumnya, kondisi mental mereka telah sangat maju. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak takut mati, tapi mereka pasti tidak akan panik karena ketakutan. Mereka akan bisa tetap tenang bahkan saat menghadapi kematian. Hanya dengan kemampuan semacam itu mereka bisa melepaskan kekuatan terbesar mereka dalam pertempuran. Mereka pasti tidak akan tertekan oleh ketegasan lawan mereka. Bangunlah Wilde. Kami akan pindah. Petik 2. Long Chen harus berteriak, membuat semua orang tertawa. Wilde tidur terus-menerus selama dua hari terakhir. Apakah itu suara pertempuran atau suara orang yang membuat terobosan? Dia tidak terlalu bergerak. Long Chen tahu bahwa ini adalah cara Wilde untuk menghemat kekuatannya. Tubuhnya sangat unik. Jika dia menjadi aktif, itu akan menghabiskan energinya yang berharga. Itulah mengapa dia harus terus makan hanya untuk menjaga keseimbangan. Namun, pertempuran ini terjadi terlalu tiba-tiba. Chang Ming terlalu sibuk menempas senjata baru untuk mereka berdua, dan akibatnya, dia tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan jatah makanan untuk Wilde. Itulah mengapa Long Chen membuat Wilde tidur hampir sepanjang waktu untuk menghemat energinya. Kalau tidak, begitu dia bangun, dia harus segera makan. Dan seperti yang diharapkan, begitu Long Chen membangunkan Wilde, perutnya menggerutu keras. Dia mengeluarkan kaki Magical Beast besar dari cincin spasialnya untuk dimakan. Semua orang sudah terbiasa melihat pemandangan itu sekarang. Long Chen mengumpulkan semua orang dan mulai berbicara dengan serius. Pertarungan sebelumnya hanyalah pemanasan kecil. Kami hanya bertemu dengan beberapa kekuatan kelas 2, bukan kekuatan sejati dari jalur rusak. Ini semua hanya pertunjukan yang tidak masuk akal. Tapi apa yang akan kita hadapi sekarang adalah ahli sejati dari jalan rusak. Apakah itu basis kultivasi atau kemampuan tempur mereka? Mereka tidak akan kalah sama sekali dengan kalian. Jadi, dalam situasi apapun Anda tidak boleh terlalu percaya diri atau ceroboh. Saat ini kami masih utuh. Tidak seorang pun dari kami harus mengorbankan diri mereka sendiri. Saya juga berharap untuk tetap mempertahankan keajaiban seperti itu. Sayangnya, keajaiban hanya ada di legenda. Biarkan saya mengingatkan Anda semua lagi. Bahkan jika hanya setengah dari kita yang berhasil bertahan sampai akhir, itu masih dihitung sebagai surga yang menjaga kita. Jadi dalam pertempuran yang akan datang, kamu harus mengeluarkan kekuatan penuhmu, menggunakan senjata di tanganmu untuk menebas lawanmu. Gunakan darah mereka untuk mewarnai jubah perangmu, gunakan jiwa mereka sebagai persembahan atas kemauanmu, gunakan kemauan pantang menyerah Anda untuk menjadi saksi darah panas Anda. Pindah! Semua orang mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Dengan Longchen di depan, mereka mulai bergegas ke depan. Lebih dari 2.000 mil dari lembah gunung tempat Longchen dan mereka berada, ada ribuan ahli berkumpul di puncak gunung yang tandus. Ini adalah tempat berkumpulnya para ahli jalan benar. Ada lebih dari 300 ahli penempaan tulang yang hadir. Tufang juga hadir. Magang senior saudarawan berdiri di depan kepala penegah hukum. Mereka dan murid senior dari sekte lain berdiri di belakang sesepuh mereka dengan sedih. Sesepuh itu menatap tablet giyok di tangan mereka. Ada garis samar serta titik cahaya yang perlahan bergerak di atasnya. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar para murid biara. Berapa banyak dari mereka yang telah meninggal? Salah satu sesepuh biara dengan cemas melihat tablet giyok di tangan Tufang. Pertarungan khusus antara jalan yang benar dan yang rusak ini terjadi terlalu tiba-tiba. Menurut waktu sebelumnya, jalur rusak seharusnya hanya memulai pertempuran beberapa tahun dari sekarang. Dan tidak ada tanda-tanda sedikitpun dari pertempuran ini. Mereka tertangkap basah sama sekali tidak siap. Biara Suantian adalah sekte terkuat di wilayah ini. Karena itu, mereka harus menjaga area paling berbahaya. Di bawah pertempuran terus-menerus, mereka tahu bahwa banyak dari murid mereka pasti terluka dan mati. Sayangnya, geotransmisi mereka hanya satu arah. Mereka hanya dapat mempelajari informasi yang terbatas darinya, dan mereka tidak tahu bagaimana para murid mereka. Mereka hanya bisa mendapatkan perkiraan kasar dari posisi mereka. Saat ini, titik cahaya itu sedang bergerak, artinya murid mereka saat ini sedang bergerak ke medan perang terakhir di sini. Murid sekte lain juga melakukan hal yang sama. Tetapi ada beberapa sesepuh dari sekte yang lebih kecil yang ekspresinya sangat jelek. Titik cahaya di giok mereka tidak bergerak. Dengan kata lain, murid mereka telah benar-benar dimusnahkan. Meskipun mayoritas murid yang rusak telah ditangkap oleh murid-murid biara Suantian, masih banyak kelompok kecil murid yang rusak yang mampu mengitari mereka. Elder Tufang, murid biara Anda Longchen diam-diam berlari ke daerah yang dipertahankan oleh Blutnet sekte saya dan tanpa ampun membantai murid-murid saya, serta membunuh empat sesepuh. Tolong beri penjelasan pada sekte Blutnet saya. Petik 2 Seorang senior dengan janggut panjang dengan marah datang dengan sekelompok murid. Orang ini adalah asisten pemimpin sekte-sekte Blutnet. Dia telah mendengar dari bawahannya bahwa empat sesepuh sektenya telah terbunuh, membuatnya marah sepenuhnya. Dia segera datang untuk mencari keadilan bagi mereka. Meskipun Blutnet sekte adalah sekte kecil, mereka masih menjadi bagian dari aliansi Jalan Benar. Dia pasti harus datang untuk mendapatkan keadilan bagi mereka, atau mereka tidak akan memiliki prestise yang cukup untuk menarik lebih banyak anggota. Tufang dengan acuh-ta'acuh melirik asisten pemimpin sekte Blutnet sekte. Sepertinya kamu belum selesai mendengar semua detailnya sebelum bergegas. Petik 2 Asisten pemimpin sekte menegang, karena itu sepenuhnya benar. Begitu dia mendengar bahwa keempat sesepuh mereka telah terbunuh, dia segera bergegas. Dia masih belum jelas tentang detailnya. Tetapi menurut pemahamannya, tidak mungkin Long Chen yang telah membunuh mereka. Dia mengira Long Chen telah dilindungi secara diam-diam oleh seorang tetua dari biara Suantian, dan orang itulah yang telah membunuh empat sesepuh mereka. Dia tidak percaya murid baru akan memiliki kemampuan seperti itu. Tufang dengan dingin melanjutkan, mungkin Anda harus mendapatkan detailnya dulu. Tidakkah Anda melihat murid di belakang Anda ingin mengatakan sesuatu? Petik 2 Asisten pemimpin sekte Blutnet sekte berbalik untuk melihat seorang murid mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Bicaralah, apa yang terjadi? Apa yang kamu gumamkan? Petik 2 Murid itu segera mulai berkeringat. Dia akan mengeluh, Anda langsung bergegas ke sini bahkan tanpa memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Sekarang, dia tidak berani mengatakan kebenaran di depan banyak orang ini. Jika dia mengatakan sesepuh mereka telah bersekongkol untuk membunuh ayah Long Chen, dan sebagai akibatnya telah terbunuh, dia curiga asisten pemimpin sekte akan menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yao Kixiang, kenapa tidak kamu biarkan saja? Apakah Anda bahkan tidak mengerti moralitas seperti apa yang dimiliki orang-orang dari Blutnet sekte Anda? Mereka berencana membalas dendam pada Long Chen, meminjam pedang orang lain untuk membunuh ayah Long Chen. Faktanya, mereka rela membiarkan seluruh kota dibantai oleh murid-murid yang rusak untuk itu. Faktanya, terkadang saya curiga sekte Anda pasti berasal dari jalur korupsi. Murid yang korup memang ganas, tapi bahkan mereka tidak berbahaya seperti kalian. Kata seorang tetua, dia jelas memiliki permusuhan dengan sekte Blutnet. Omong kosong, beraninya kamu memfitnah sekte Blutnet. Geram asisten pemimpin sekte. Cih, jangan repot-repot berakting. Anda tidak bisa memberitahu saya bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, jadi untuk apa Anda bertindak? Penatua itu sama sekali tidak takut padanya dan benar-benar meludah ke tanah. Ekspresi asisten pemimpin sekte tenggelam. Dia akan menjawab ketika Huayu dengan dingin berkata, saya dapat bersaksi bahwa sekte Blutnet Anda yang merosot pantas mendapatkan kematian mereka karena kejahatan mereka. Kata-kata Huayu segera menyebabkan ekspresinya berubah. Dia tidak berani berbicara kembali ke Huayu, karena dia mewakili Istana Skywood. Istana Skywood tidak memiliki banyak murid, tetapi dalam hal kekuatan, mereka tidak kalah dengan biara suantian. Mereka berdua adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh Blutnet Sek. Saat semua orang turun ke dalam keheningan, tetua Sun tiba-tiba berdiri. Tidak peduli apa, Long Chen meninggalkan jabatannya selama pertempuran besar antara jalan benar dan rusak ini. Dia menempatkan lebih dari seribu murid dalam bahaya, yang merupakan pelanggaran yang pantas dihukum mati. Petik 2 Bab 252 Semua orang terkejut Chu Yao telah tinggal di belakang Huayu sepanjang waktu. Awalnya dia tidak berpikir untuk mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, semua orang yang hadir di sini berada di level elder. Tidak pantas baginya untuk berbicara di sini. Itu adalah Huayu yang menyeretnya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Penatua Sun, ekspresinya berubah. Maksudmu Long Chen seharusnya hanya melihat sementara ayahnya terbunuh tanpa melakukan apapun untuk menghentikannya. Suara Chu Yao gemetar. Tapi gemetar itu berasal dari amarah. Temperamen Chu Yao sangat baik, dan sangat jarang baginya untuk menjadi seperti ini. Penatua Sun dengan acuh tak acuh menggelengkan kepalanya. Bagaimana kehidupan manusia biasa dapat dibandingkan dengan kehidupan lebih dari seribu orang jenius. Yang lebih penting adalah sesuatu yang Long Chen harus pahami sebagai komandan. Maka dia dengan sengaja melakukan kejahatannya, tidak peduli sama sekali tentang kehidupan murid-murid biara. Petik 2. Kamu, Chu Yao sangat marah. Tetua Sun ini hanya dengan paksa memutar balikkan logika. Tufang dengan dingin memelototi Elder Sun. Bahkan tanpa mengatakan apapun, dia membuat Tetua Sun merasa sangat gelisah. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tufang dengan acuh tak acuh tersenyum. Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah. Long Chen mungkin telah melakukan kesalahan. Namun, medan perang selalu berubah-ubah. Sebagai komandan, dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Ini juga mengapa dunia sekuler memiliki pepatah, kemenangan dan kekalahan diputuskan dalam sekejap. Pemimpin sekte telah menjadikannya komandan, jadi semua otoritas telah diberikan kepadanya. Adapun apa yang dia putuskan untuk dilakukan dengannya, itu bukan terserah Anda untuk mengkhawatirkannya. Petik 2. Kata-kata Tufang sangat tidak sopan. Penatua Sun benar-benar membuatnya marah sekarang. Dia jelas tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Tufang sangat jelas tentang masalah dia menargetkan Long Chen. Adapun tujuannya, Tufang juga bisa menebak sebagian besar darinya. Namun, karena Long Chen adalah seorang divergen, dia tidak berani ikut campur terlalu berlebihan. Jika Penatua Sun malah menargetkan seorang jenius seperti Tang Wan R atau Ye Zikyu, Tufang akan segera menangkapnya. Dia tidak bisa mengerti dengan apa isi kepala Elder Sun. Dia telah menargetkan Long Chen beberapa kali, tetapi dia dan Ling Yun Xi telah bertindak seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Apakah dia tidak menganggapnya aneh? Dan sekarang dia benar-benar ingin menjebak Long Chen lagi. Apakah dia idiot legendaris di antara para idiot? Saya hanya merasa bahwa melakukan itu akan memengaruhi moral biara kita, dan sebagainya. Tufang langsung memotong Elder Sun, dengan dingin berkata, pemimpin sekte telah menyerahkan semua pasukan ke Long Chen. Tidak peduli bagaimana dia memimpin mereka, satu-satunya yang penting adalah hasil akhirnya. Sebelum hasil akhir, Anda harus tutup mulut. Petik 2 Tidak peduli seberapa baik temperamen Tufang, dia tidak bisa menahan amarahnya sekarang. Biara Suantian benar-benar kehilangan muka. Dia tidak tahu bagaimana penatua idiot seperti itu muncul. Melihat betapa pucatnya ekspresi Tufang, tetua Sun tahu dia tidak bisa terus mencoba menjebak Long Chen. Dia mundur kembali ke kerumunan. Namun, tidak ada yang memperhatikan cahaya kejam bersinar di matanya pada saat itu. Sejak Long Chen membunuh Wu Qi, Tetua Sun telah melihat pemimpin sekte itu semakin menyukai Long Chen. Itu jelas bukan hal yang baik untuknya. Dia sudah menargetkan Long Chen beberapa kali, benar-benar menyinggung Long Chen. Sekarang ketika kekuatan Long Chen terus tumbuh, Chang Ming, Ling Yunzi, dan Tufang semuanya mulai memperlakukannya dengan lebih penting. Dia sudah bisa mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa mendapatkan rahasia Long Chen. Saat ini, dia harus menyerah begitu saja. Tetapi bahkan jika dia menyerah, apakah Long Chen akan menyerah? Saat ini, Long Chen masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi dengan tingkat pertumbuhannya yang menakutkan, mungkin kurang dari tiga tahun sebelum dia juga mencapai ranah penempaan tulang. Dengan sifat tegas Long Chen yang selalu membalas dendam, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Dan sekarang dia memikirkan cara untuk membuat Long Chen mati. Hanya jika Long Chen meninggal, dia bisa hidup damai. Saat ini, setiap kali dia memikirkan gaya perilaku Long Chen, dia akan mulai merasa kedinginan. Dan hal yang paling dia harapkan adalah Long Chen mati di medan perang. Dengan begitu semuanya akan tertangani dengan rapi dan semua kekhawatirannya lenyap. Namun, akankah nyawa Long Chen hilang begitu saja? Dia adalah seseorang yang bahkan berhasil keluar dari kuburan orang yang diasingkan. Dia merasa Long Chen tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Tapi tidak peduli apa, Long Chen harus mati. Semua pasukan, setiap orang harus mematuhi Long Chen sebagai komandan. Mereka yang menolak untuk mematuhi perintahnya akan dibunuh. Memerintahkan Tufang. Semua orang dengan patuh setuju. Melalui geok transmisi, mereka mengirimkan informasi kepada murid-murid mereka. Namun, mereka sangat khawatir di dalam. Mereka tidak tahu berapa banyak murid mereka yang masih tersisa. Menurut tahun-tahun sebelumnya, saat ini, tidak buruk bahkan setengah dari mereka masih hidup. Meskipun murid jalan benar lebih lemah saat melawan murid yang rusak, mereka beruntung memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka biasanya memiliki dua kali lipat atau lebih murid, jadi pada akhir pertempuran, tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas. Sayangnya bagi mereka, tidak satupun dari mereka, termasuk Tufang, yang menyadari bahwa kali ini, para murid yang rusak telah muncul dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Para ahli jalur rusak sudah tiba. Seseorang menjerit ketakutan. Seratus mil jauhnya, sejumlah besar orang telah muncul di gunung tertentu. Sosok-sosok itu semua memiliki aura buas, seolah-olah mereka adalah iblis yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Mereka adalah elders of the corrupt part. Mereka tampaknya memiliki jumlah yang sama dengan para ahli jalan benar. Orang di depan adalah senior berjubah hitam. Senior itu sangat tinggi, mungkin lebih dari tujuh kaki. Namun, dia sangat kurus. Dia pada dasarnya hanya kulit dan tulang. Dia hanyalah kerangka dengan lapisan kulit ekstra. Praktis tidak ada darah atau daging. Namun, auranya sangat menakutkan. Bahkan dari jarak sejauh ini, hanya dengan melihat dia bisa membuat jiwa seseorang terluka. Jadi, Tufang, kamu belum mati. Bagus. Orang tua yang seperti kerangka itu tertawa dengan sinis. Terlepas dari jarak di antara mereka, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Tapi suaranya seperti jarum yang menusuk ke gendang telinga mereka. Bahkan suaranya memiliki kekuatan ofensif. Setan tua Guiyan, jika hantu tua sepertimu masih belum mati, bagaimana mungkin aku bisa mati? Dengan dingin menanggapi Tufang. Keduanya adalah lawan lama yang telah mewakili jalan yang benar dan rusak di daerah ini selama bertahun-tahun. Kedua basis kultivasi mereka sangat mirip, jadi sulit bagi salah satu dari mereka untuk berurusan dengan yang lain. Hei hei, Tufang, kali ini tidak akan sama. Saya merasa Anda mungkin akan mati sebentar lagi ketika Anda melihat semua murid jalan yang benar Anda dibantai oleh murid-murid kami yang rusak. Aku bisa meramalkan kamu batuk darah karena marah sampai kamu mati, Jie Jie Jie. Guiyan mengeluarkan tawa aneh yang membuat semua orang menggigil. Tufang mencibir, bangga besar. Murid jalur rusak Anda mungkin kuat, tetapi cara Anda membesarkan mereka terlalu kejam. Beberapa murid Anda berhasil hidup lama. Meskipun banyak dari murid benar kita akhirnya mati dan terluka selama pertempuran kita, pada akhirnya, semua orang masih sama. Bualan kecil Anda terlalu dini. Petik 2 Kata-kata Tufang membuat Guiyan tertawa sinis. Tufang, ku harap kau bisa mempertahankan ekspresi seperti itu. Petik 2 Setelah itu, Guiyan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memimpin para sesepuh korup lainnya untuk duduk dan beristirahat. Untuk beberapa alasan, kata-kata Guiyan menyebabkan Tufang merasa tidak nyaman. Lawan lamanya ini terlalu tidak terganggu. Agak aneh. Eh, tampaknya ada beberapa anak muda di antara mereka. Petik 2 Huayu terkejut, berseru, mungkinkah mereka disukai seperti Yaoer. Semua hati sesepuh mulai berdebar kencang. Baru saja mereka melihat mungkin 4 wajah muda. Tapi mereka semua memakai topi kerucut, dan tidak mungkin melihat wajah mereka dengan jelas. Benar-benar tidak mungkin. Favorite jarang muncul bahkan setelah bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak sekaligus sekarang? Itu pasti hanya tipuan yang disengaja. Salah satu sesepuh biara suantian menggelengkan kepalanya. Favorit terakhir untuk muncul di dalam biara suantian telah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu. Itulah betapa langkah favorite. Fakta bahwa istana Skywood telah mendapatkan favorit memenuhi biara suantian akan membuat iri. Namun, biara juga memiliki seseorang yang mereka curigai adalah anugerah. Orang-orang kami telah datang. Seseorang berteriak. Sejumlah besar pasukan dengan mega berjalan ke ruang kosong untuk para murid jalan yang benar. Ini Long Chen. Chu Yao adalah orang pertama yang mengenali sosok akrab itu. Dia masih bertindak malas seperti biasanya, namun dia masih memberikan perasaan superior kepada orang lain di sekitarnya. Astaga, bagaimana dia melakukan ini? Jumlah murid yang dikirim sekte yang lebih besar diketahui semua orang. Mereka semua sangat sadar akan pasukan mereka. Mereka benar-benar tercengang sekarang karena semua murid ini keluar. Menghitung jumlahnya, mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Biara suantian telah memiliki 17 vaksi, tetapi sekarang Kissin telah meninggal, hanya 16 vaksi yang tersisa. Menambahkan pada murid-murid Healing Hall, mereka telah pindah dengan total 1723 orang. Dan setelah menghitungnya sekarang, mereka semua menemukan bahwa jumlah mereka tidak berkurang satupun. Mereka masih 1723 orang. Mungkinkah mereka tidak bertemu dengan murid yang rusak? Tapi itu tidak mungkin. Seseorang segera mengoreksi tebakannya sendiri begitu dia mengatakannya. Tufang melihat sosok tenang itu dan tidak bisa menahan tinjunya. Longchen, kamu adalah harapan dari seluruh biara suantian. Pemimpin sekte telah menyelaraskan seluruh masa depannya dengan kinerja Anda kali ini. Anda harus bekerja sekuat tenaga. Setelah sisi Longchen tiba, murid sekte lain juga tiba. Namun, mereka tidak sekuat murid suantian monasteri. Mayoritas dari mereka telah kehilangan setengah dari jumlah mereka, dan beberapa bahkan lebih. Kelompok paling menyedihkan yang datang hanya memiliki tujuh orang. Tidak mungkin mereka hanya memiliki delapan orang pada awalnya, bukan? Semangat mereka sangat rendah dibandingkan dengan murid biara. Bahkan ada beberapa murid yang jelas-jelas tegang karena teror. Pada saat semua murid jalan yang benar tiba, mereka memiliki lebih dari 5 ribu orang. Murid-murid itu semua pergi untuk melapor ke Longchen setelah tiba. Mereka tahu bahwa begitu pertempuran terakhir ini dimulai, semua orang akan mengandalkan biara suantian. Murid mereka adalah kekuatan bertarung sejati di wilayah ini. Apalagi sekarang semua orang melihat betapa bersemangatnya murid-murid biara itu. Mereka seperti pedang yang terhunus, tampil sangat mengesankan, memenuhi murid-murid lain dengan penghormatan. Longchen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat kelompok murid yang benar ini. Mereka mungkin berbakat, tetapi mereka telah dibesarkan menjadi sampah. Bahkan sekarang, mereka masih sangat gugup. Itu artinya mereka masih belum memiliki keberanian untuk benar-benar menghadapi kematian. Namun, pertempuran terakhir akan segera dimulai, dan Longchen tidak punya waktu untuk melakukan apapun tentang itu. Selain itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk memperbaiki masalah mereka dalam waktu sesingkat itu. Longchen tidak menganggap dirinya sebagai dewa. Jadi, semua murid dari biara suantian yang menanggung beban pertempuran ini. Namun, Longchen memiliki keyakinan mutlak pada saudara-saudaranya ini. Ledakan. Tiba-tiba, dering ledakan datang dari depan. Sekawanan pasang surut murid rusak muncul di sisi lain. Bahkan murid Longchen menyusut. Bab 253 Prolog ke Pertempuran Hebat. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Tufang berubah drastis. Sesepuh lainnya semua benar-benar terkejut. Murid rusak berjumlah tidak kurang dari 20 ribu. Dalam semua pertempuran sebelumnya antara jalan yang benar dan yang rusak, jalan yang benar selalu berkali-kali lipat jumlah dari jalan yang rusak. Tetapi kali ini, jalan yang rusak memiliki 4-5 kali lebih banyak orang daripada jalan yang benar. Hahaha, aku sangat menyukai ekspresimu Tufang. Sekarang kamu harus tahu apa maksud kata-kataku sebelumnya, kan? Guiyan tertawa sinis. Pada saat ini, Tufang bahkan tidak memperhatikan ejekan Guiyan. Tidak heran mengapa jalur rusak memulai pertempuran ini begitu tiba-tiba. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan jalur rusak, tetapi mereka tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak murid. Meningkatkan banyak murid ini jelas merupakan beban besar bagi jalan yang rusak. Jadi mereka berencana meminjam kekuatan jalan benar untuk membasuh sebagian dari murid-murid ini. Mereka benar-benar berencana menggunakan murid-murid jalan yang benar sebagai batu asah bagi mereka. Elder Tufang, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, bukankah semua murid kita akan benar-benar dimusnahkan? Semua sesepuh khawatir. Murid setiap sekte seperti anak mereka sendiri. Tidak ada yang mau anak mereka dibunuh seperti ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Sekarang setelah mencapai titik ini, kita tidak bisa mundur. Jika kita mengambil tindakan, ahli jalur korupsi akan menghalangi kita. Kami hanya bisa menonton. Petik 2. Tufang dengan paksa menenangkan dirinya. Melihat wajah Long Chen, dia merasakan secerca harapan. Itu karena ekspresi Long Chen tetap tenang sepanjang waktu. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan. Rasanya seperti Long Chen adalah batu besar yang kokoh. Bahkan dalam menghadapi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, Dao Hartnya tidak akan goyah sedikitpun. Murid-murid yang rusak berhenti setelah mereka berada lima mil dari murid-murid yang benar. Mereka dengan dingin menatap mereka seperti harimau yang memandang mangsanya. Lari. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi selusin orang dari murid yang benar tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Wajah Tufang segera menjadi gelap. Semua sesepuh tercengang. Orang-orang itu adalah murid dari sekte Blutnet. Mengikuti murid-murid sekte Blutnet yang melarikan diri, ratusan lainnya mulai mengikuti mereka. Di hadapan banyak murid yang rusak itu, keberanian mereka benar-benar hancur. Kabur adalah naluri mereka. Sekelompok, Tufang mengamuk, mengangkat tangannya, hendak membunuh semua murid yang berlari. Biarkan mereka pergi. Petik 2. Tiba-tiba, suara tenang Long Chen terdengar. Suaranya didukung oleh ki spiritualnya, jadi terdengar jelas sejauh puluhan mil. Tufang sedikit menegang, dan perlahan menurunkan tangannya. Dia juga tahu bahwa membunuh bangsanya sendiri saat ini bukanlah ide yang baik. Dia hanya akan diejek oleh lawan mereka. Tetapi sekarang setelah mereka melarikan diri, kepercayaan semua orang juga akan terguncang. Itu merupakan pukulan besar bagi moral mereka. Bahkan Tufang pun terjebak dalam situasi yang mustahil. Jika Anda merasa takut, jika Anda merasa takut, Anda semua bisa pergi. Ini adalah pertempuran pemberani, yang lemah bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Suara Long Chen sekali lagi terdengar. Suaranya dipenuhi dengan ketenangan tanpa sedikitpun gugup atau panik. Bahkan tidak ada amarah. Murid-murid yang telah dipenuhi dengan teror menjadi sangat tenang hanya dengan mendengarkannya. Mereka tiba-tiba melihat bahwa tidak ada satupun murid dari biara Suantian yang tampak takut sedikitpun. Faktanya, hanya antisipasi dan niat pertempuran yang meluap datang dari mereka. Murid-murid yang melarikan diri itu berhenti, berbalik untuk melihat Long Chen. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Jika ingin terus maju, maka Anda harus bisa menghadapi ancaman kematian. Jika Anda tidak berani menghadapi kematian, bagaimana Anda akan menerobos belenggu Anda dan maju ke alam yang lebih tinggi? Saya dapat menjamin bahwa Anda semua yang mencalonkan diri hari ini akan membekukan wilayahnya. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi setan hati, dan Anda tidak akan pernah bisa maju lebih jauh. Tapi jika kamu lari, setidaknya kamu bisa hidup. Anda dapat menikmati tahun-tahun yang tersisa. Adapun bagi kami yang tinggal, kami kemungkinan besar akan mati di sini. Tapi jika kita berhasil bertahan hari ini, kita pasti akan menjadi ahli terbaik di masa depan. Jadi yang mau jadi ahli, tinggal. Mereka yang ingin hidup, kamu harus segera pergi. Sebentar lagi, tidak mungkin lagi bagimu untuk pergi, kata Long Chen. Mendengar kata-kata Long Chen, lebih dari setengah dari mereka yang melarikan diri mengatupkan gigi dan kembali. Sial, aku akan menjadi pahlawan, bukan pengecut. Apa yang sulit tentang ini? Bahkan jika saya mati, saya akan terlahir kembali sebagai pria sejati dalam beberapa tahun. Petik 2 Aku akan bertarung habis-habisan melawan para ini dari jalur rusak. Bahkan jika aku mati, aku pasti akan membawa beberapa dari mereka bersamaku, membiarkan orangtuaku merasa bangga padaku. Petik 2 Meskipun kata-kata mereka hanya untuk memompah diri mereka sendiri, harus dikatakan bahwa orang-orang ini semua adalah pria pemberani. Mereka semua terinfeksi oleh kepahlawanan murid-murid biara Suantian. Dari 5.000 orang lebih, setengah dari mereka telah melarikan diri. Sekarang sebagian dari mereka kembali. Sekarang mereka memiliki hampir 4.000 murid benar. Adapun seribu murid yang telah melarikan diri, tidak ada yang menghentikan mereka, dan mereka semua menghilang dari pandangan mereka. Long Chen tersenyum sedikit. Dia tidak membenci atau membenci murid-murid yang telah melarikan diri. Tidak ada yang berhak memutuskan hidup atau mati orang lain. Orang-orang yang melarikan diri itu mungkin egois dan pengecut, tapi itu tidak selalu tentang siapa mereka. Mayoritas murid yang hadir semuanya adalah jenius. Cara keluarga dan sekte mereka membesarkan mereka telah menghasilkan kesimpulan ini. Adapun murid-murid biara yang lain, tidak satupun dari mereka memandang orang-orang yang melarikan diri dengan amarah atau jijik. Yang ada hanya simpati dan kebanggaan. Jika mereka tidak bertemu Long Chen dan dia tidak mengajari mereka artis sebenarnya dibalik melindungi orang-orang penting mereka, membiarkan mereka menjadi pejuang sejati, maka akan sangat mungkin bagi mereka untuk menjadi salah satu dari mereka juga. Selamat untuk kalian semua. Jika Anda bisa bertahan hari ini, Anda pasti bisa menjadi ahli sejati. Semua murid mengikuti di belakang punggung murid Suantian Monasteri. Dengan senjata di tangan Anda, bunuh sebanyak yang Anda inginkan. Bunuh jalan menuju orang aneh yang terlihat 30% tidak manusiawi dan 70% seperti hantu. Lakukan yang terbaik untuk menebas senjatamu berulang kali. Jika pada akhirnya Anda menemukan bahwa tidak ada seorang pun di samping Anda lagi, maka Anda dapat berhenti, karena pada saat itu, Anda sudah mati. Long Chen tersenyum sedikit. Hahaha. Gu yang dan mereka tertawa, memimpin murid-murid lain untuk tertawa bersama mereka. Suasana tegang itu sangat diringankan. Hanya dengan beberapa kata, Long Chen mampu mengubah banyak dari para pengecut yang melarikan diri menjadi pejuang pemberani. Dia benar-benar luar biasa. Tidak peduli seberapa sulit masalahnya, dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Tidak buruk, itu benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Kami pasti akan sangat menghargai adegan Anda mencoba menghentikan pedang kami. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku tidak sabar, Jie Jie Jie. Suara gagak Gui Yan terdengar. Para ahli dari kedua belah pihak terletak di atas dua gunung, sementara di antara mereka ada medan perang bagi murid-murid mereka. Ketiga lokasi tersebut membentuk segitiga yang jaraknya kurang dari 100 mil dari satu sama lain. Jie Adikmu, aku belum pernah melihat orang sekeram dirimu. Aku benar-benar ingin tahu makam mana yang meledak agar orang sepertimu bisa kabur. Kita semua lahir dari ayah dan ibu, tapi kurasa ibu dan ayahmu terlalu ceroboh. Bagaimana mereka bisa menghasilkan orang sepertimu? Petik 2. Long Chen kemudian tiba-tiba memahami. Ah, mungkinkah setelah ibumu melahirkanmu, dia terlalu ceroboh dan akhirnya membuang bayinya, malah menaikkan placenta ke tubuhmu. Orang-orang di belakang Long Chen tidak bisa menahan tawa mereka dari itu. Seluruh wajah Tang Wan Er berkerut. Sebagai wanita pendiam, dia seharusnya bersikap seolah-olah dia tidak mengerti, tapi dia tidak bisa menahan diri. Murid biara Suantian bisa memelototi wajah kematian tanpa mengedipkan mata. Mereka tidak memiliki rasa was-was, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Di kejauhan, Tufang dan mereka menatap kosong. Di mata Tufang, Long Chen seharusnya menjadi pemimpin yang serius. Bagaimana dia tiba-tiba meledak dengan banyak kutukan sekarang? Para murid yang rusak semua tercengang. Setan tua Guiyan adalah seseorang yang harus mereka panggil Tuan Guiyan. Dia adalah sosok yang kuat di antara jalur rusak di wilayah ini. Jika ada yang berani sedikit kasar padanya, bahkan jika itu adalah salah satu sesepuh mereka sendiri, dia akan merobek otot mereka dan menguliti tubuh mereka. Kekejamannya sangat terkenal. Sosok yang begitu dihormati sekarang telah diejek oleh anggota generasi junior Jalan Benar. Anak nakal Sialan, aku akan secara khusus menguliti tubuhmu dan memperbaiki jiwamu. Bunuh mereka semua untukku, tapi biarkan bocah itu hidup-hidup. Raungan Guiyan seperti guntur di telinga semua orang. Para murid yang rusak berteriak dan semua mengeluarkan senjata mereka, menyerang mereka. Pemanah surgawi, ambil nilai Anda. Mengikuti teriakan Long Chen, semua murid biara mengeluarkan busur besar. Mereka memukul mereka semua dengan anak panah. 45 derajat, tutup matamu dan tembak. Petik 2. Anak panah menghujani para murid yang rusak. Selain murid biara, murid benar lainnya semua terperangah. Pemanah surgawi, mereka bahkan tidak menembak langsung ke arah mereka. Petik 2. Bahkan Tufang tercengang, panah tidak memiliki kekuatan membunuh terhadap murid yang rusak, dan mereka bahkan tidak menembak langsung ke arah mereka. Ledakan. Sama seperti orang-orang yang benar-benar bingung dengan tindakan Long Chen, ledakan bergema dan asap memenuhi udara. Ah, hina, ada racun di dalam asap. Petik 2. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Banyak murid yang mengonsumsi pil antitoksin, tetapi mereka ngeri melihat bahwa efeknya jauh dari ideal. Sama seperti hujan anak panah jatuh dari langit, satu set anak panah terbang ke arah mereka. Tapi kali ini mereka dikirim terbang langsung ke arah mereka. Deru kesedihan terdengar dan daging terbang di udara. Para sesepuh yang menyaksikan pertempuran itu semua tercengang. Ini sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Menyebar. Cepat menyebar dari jangkauan racunnya. Guiyan meraung marah. Tapi dia tidak tahu seberapa sakit orang-orang yang diselimuti oleh asap racun itu. Mayoritas dari mereka semua meninggal sebelum berhasil kehabisan asap. Ada sebagian yang lebih beruntung. Mereka baru mati setelah kehabisan asap. Bahkan sebelum kedua belah pihak bertemu, sejumlah besar murid yang rusak sudah terbunuh. Tanah penuh dengan mayat yang jumlahnya mencapai ribuan. Kali ini, Longchen telah mengeluarkan semua bola racunnya. Dan hasil ini sebenarnya karena murid yang rusak beruntung. Pada awalnya, mereka telah membentuk barisan untuk mengintimidasi para murid yang benar. Ketika mereka menyerang ke depan, mereka telah tersebar di garis itu. Untuk menjaga toksisitas tetap tinggi, semua anak panah telah ditembakkan di satu tempat, memungkinkan area lain untuk benar-benar lepas sepenuhnya. Jika mereka menuduh mereka dengan cara yang lebih mengelompok, Longchen akan mampu memusnahkan setidaknya setengah dari jumlah mereka hanya dengan satu gerakan ini. Bunuh, bunuh mereka semua. Raung Guiyan dengan sinis. Murid-murid yang rusak yang berada di luar jangkauan gas beracun maju ke depan. Tetapi sebelum mereka bisa tiba, sosok seputih salju muncul di depan Longchen. Bab 254 Monian muncul kembali. Sosok itu adalah salju kecil. Begitu dia muncul, dia membuka mulutnya dan sebuah bola besar muncul di hadapannya. Ruang angkasa terus bergetar di sekitar bola itu. Ribuan bila angin kecil dengan cepat beredar di dalamnya, mengeluarkan suara yang tajam dan menusuk. Mereka yang lebih dekat merasa seolah-olah pisau menusuk telinga mereka, dan mereka buru-buru menutupinya. Longchen sangat senang. Little Snow sekarang telah maju ke peringkat ketiga pertengahan, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Bola itu bahkan menyebabkan dia merasa kedinginan. Tiba-tiba, cairan merah muncul di dalam bola. Itu tampak seperti nyala api iblis, terus-menerus bergoyang maju-mundur. Setelah nyala api aneh itu muncul, salju kecil bergetar dan bola itu melesat ke depan. Awalnya panjangnya hanya satu kaki, tetapi begitu meninggalkan mulut Little Snow, ia mulai tumbuh, menjadi lebih dari 30 meter lebarnya. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari bola saat itu melesat ke depan. Bila itu seperti sabit grim reaper saat mereka tanpa ampun menebas para murid yang rusak. Cepat menyebar, itu adalah Raja Serigala Salju Api Merah. Petik 2 Gui yang terkejut dan memberi peringatan kepada semua orang, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Serigala Salju Api Merah cukup terkenal, dan ada beberapa pembudidaya yang tidak tahu bahwa itu adalah atribut angin dan api ganda, membuatnya sangat kuat. Dikatakan bahwa di antara Serigala Salju Api Merah, ada variasi tertentu yang akan membuat hal-hal menjadi raja di antara Serigala, dan mereka disebut Raja Serigala Salju Api Merah. Aura Little Snow tidak bisa tetap tersembunyi dari mata Guian. Meski sedikit lemah, itu pasti aura Raja Serigala. Jika Serigala Salju Api Merah bermutasi menjadi Raja Serigala, kemampuan tempur mereka akan mengalami perubahan yang menggulingkan surga. Itulah mengapa dia memberi peringatan kepada semua orang. Murid-murid yang rusak dikejutkan oleh peringatannya dan semua mulai menyebar. Namun, jangkauan serangan Little Snow terlalu lebar. Dalam sekejap mata, bola itu memotong ratusan meter, meninggalkan parit besar saat melewatinya, hanya berhenti setelah jaraknya bermil-mil. Murid rusak yang berada dalam garis itu semuanya langsung dipotong berkeping-keping oleh bila angin. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Sungguh kuat. Bahkan para murid yang benar dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat betapa kuatnya Little Snow. Tuh Fang, kamu sialan, kamu benar-benar berani menyebut dirimu jalan yang benar. Anda menggunakan metode tercelah seperti itu, kalian semua hanyalah sekelompok yang tidak tahu malu. Guian dengan marah mengutuk. Tentara mereka bahkan belum bersentuhan, tetapi dua serangan terakhir telah membunuh setengah dari murid rusak mereka. Jika mereka mati dengan cara normal, maka itu akan baik-baik saja. Saat ombak membersihkan pasir, mereka hanya akan meninggalkan emas. Yang mereka inginkan adalah emas itu. Namun, serangan Longchen telah menghancurkan emas dengan pasir, membuat marah Guian sampai dia merasa seperti dia akan meledak. Tuh Fang dan tetua lurus lainnya saling memandang dengan cemas saat mereka dikutuk oleh Guian. Mereka juga benar-benar tercengang dengan apa yang mereka tonton. Mereka tidak menyangka Longchen memiliki house pet Scarlet Flame Snow Wolf King yang menakutkan. Kekuatan house petnya dalam pertempuran satu lawan satu mungkin hanya akan menjadi tingkat yang lebih kuat dari murid inti biasa. Tapi serangan Little Snow sangat cocok untuk pertempuran kelompok seperti ini. Kemampuannya untuk membunuh gerombolan murid sekaligus sangat menakutkan. Bahkan murid inti tidak dapat menerima pukulan terakhir itu. Ada pun murid biasa, mereka dibunuh segera setelah mereka disentuh. Tuh Fang dan beberapa yang lainnya semuanya telah mengalami banyak pertempuran antara jalur benar dan rusak. Tapi ini pertama kalinya mereka menemukan gaya bertarung seperti itu. Itu juga pertama kalinya mereka melihat Guian mengutuk dan mengamuk seperti rubah betina tua. Saat Guian mengutuk mereka, Guoran mengeluarkan panahnya, mulai menghujani anak panah dengan gila-gilaan. Karena serangan asap racun, para murid yang rusak telah terpecah menjadi dua kelompok. Serangan Little Snow telah menembus kelompok di sebelah kanan. Sekarang kelompok lainnya ditahan oleh Guoran. Sebuah tong besar berisi anak panah ada di pundaknya, dimasukkan ke dalam busur silang. Mekanismenya terus berdetak saat mereka menembakkan panah. Sialan, masih ada lagi. Murid-murid yang rusak semuanya panik. Setiap gelombang panah Guoran berisi pil racun yang diberikan kepadanya oleh Longchen. Pada kenyataannya, tanpa lapisan apapun, pil racun itu tidak begitu beracun. Murid rusak yang lebih kuat lebih dari mampu melawannya dengan pil antitoksin dan basis kultivasi yang tinggi. Namun, mereka sudah diintimidasi oleh asap racun pertama itu. Mereka tidak berani memaksa masuk ke kabut racun baru yang ditembakkan Guoran, dan mereka tampak sangat sengsara. Melihat bahwa dia benar-benar mampu mengintimidasi lawan-lawannya sendiri, Guoran tidak peduli dengan biayanya dan dengan gila-gilaan terus menghujani anak panah. Jalan adil tercelah, kau pasti tidak akan mengalami kematian yang baik. Guiyan sangat marah sekarang. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan dengan lambayan tangannya, beberapa sosok di belakangnya perlahan berdiri, menampakkan wajah muda mereka. Bunuh setiap orang dari jalan benar sialan ini. Marah Guiyan. Beberapa orang itu menganggup dan tiba-tiba bergerak, bergegas ke arah mereka dengan sangat cepat. Orang di depan adalah yang tercepat, menyeberang 100 mil dalam sekejap seperti hantu. Bergegas ke depan, Long Chen melihat bahwa dia adalah pria yang sangat jahat. Ada celah di antara alisnya, tampak seperti mata ketiga yang tertutup. Ketika pria itu hanya lima mil dari mereka, dia tiba-tiba membuka tangannya. Ruang berfluktuasi, dan teratai emas muncul, mengambang di atas tangannya. Teratai emas itu menyebabkan seluruh langit dan bumi berdengung. Energi mengamuk mulai melonjak. Ekspresi Long Chen berubah. Pria ini terlalu menakutkan. Teratai di tangannya memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Pria iblis itu dengan dingin mendengus, dan teratai emas itu melesat dari tangannya langsung ke arah Long Chen. Ruang tampaknya meledak dimanapun teratai ini lewat seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan itu. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilihat Long Chen. Orang ini pasti disukai, atau tidak mungkin dia bisa begitu menakutkan. Semuanya bubar. Raung Long Chen. Serangan ini terlalu menakutkan, dan itu pasti serangan kelompok. Murid biasa tidak akan bisa menolaknya. Tepat ketika dia bersiap untuk mengeluarkan pemenggal iblis untuk menghadapi teratai emas yang menakutkan ini, sinar cahaya yang indah muncul di langit, sebuah panah besar melesat keluar. Piercing Cloud Arrow. Ledakan. Panah cantik itu bertabrakan dengan teratai emas, mengeluarkan ledakan besar. Long Chen dikirim terbang oleh gempa susulan yang sangat kuat. Murid biara Suantian sudah tersebar karena peringatan Long Chen. Namun, mereka juga terlempar ke udara setelahnya. Untungnya mereka berada cukup jauh dan memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi sehingga mereka tidak terluka parah. Setelah ledakan itu mengguncang daratan, semua orang terkejut melihat bahwa meskipun tabrakan terjadi di langit, sebuah kawah besar selebar ratusan meter telah menabrak daratan. Sesosok berjalan ke medan perang. Dia memegang busur sederhana multiwarna dan mengenakan jubah panjang. Udara muram datang darinya. Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka pria yang menyebut dirinya Monian itu muncul sekarang. Melihat Monian, mata pria iblis itu sedikit menyipit. Namun, ekspresinya masih datar dan dia tidak mengatakan apapun. Monian membuka kerudungnya dan menatap pria iblis itu. Kamu seharusnya Yin Luo, benar. Ku dengar kejenius sekali dalam seribu tahun dari jalur rusak. Petik 2. Orang lain juga tiba saat ini, tetapi mereka semua berdiri di belakang pria iblis itu. Jelas pria iblis itu adalah pemimpin mereka. Para murid yang rusak, yang tuduhannya telah dihentikan, sekarang semua berkumpul bersama, siap untuk menyerang kapan saja. Murid yang korup relatif tidak manusiawi. Tak satupun dari mereka mundur meskipun hanya 10 ribu dari mereka yang tersisa dari 20 ribu anggota awal mereka. Pertempuran itu tiba-tiba berhenti. Murid-murid yang benar juga berkumpul. Semua orang tahu pertempuran kacau akan segera dimulai. Benar? Saya Yin Luo. Kamu siapa? Sepertinya aku belum pernah mendengar orang sepertimu, kata Yin Luo. Saya Monian. Saya bukan dari prefektur Su ini. Saya mendengar bahwa orang yang luar biasa telah muncul di jalur rusak prefektur Su, dan saya ingin bertemu dengan Anda. Orang tua keluarga saya menghabiskan sepanjang hari mengatakan saya tidak berusaha dan akan dilampaui oleh Anda. Hanya mendengarkan dia membuatku kesal, jadi aku datang sekarang. Mungkin jika aku bisa menebasmu, lelaki tua itu tidak akan terus mendengung di telingaku. Monian dengan ringan mengangkat busurnya saat dia berbicara. Penampilan Monian membuat Tufang dan mereka terkejut. Tidak ada yang disukai di antara murid-murid adil mereka. Mungkinkah dia dari Moget? Tanya Tufang. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Anda seharusnya benar. Mungkin hanya seseorang dari Moget yang mampu mendorong keterampilan memanah ke tingkat dewa seperti itu, mengangguk Huayu. Yang lainnya hanya setengah mengerti apa yang mereka katakan. Tapi karena mereka berdua juga tidak yakin, mereka tidak bertanya lebih jauh. Tetapi mereka tahu bahwa orang bernama Monian ini pasti memiliki asal-usul yang sangat menakutkan. Yin Luo mengangkat kepalanya ke belakang dan menertawakan kata-kata Monian. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang sombong. Menarik. Yin Luo telah diakui sebagai jalur rusak yang langka, sekali dalam seribu tahun. Dia belum pernah menemukan yang cocok untuknya di alam yang sama. Bahkan di antara favorite, hanya ada sedikit yang bisa bertahan lebih dari sepuluh pertukaran dengannya. Itulah mengapa dia memimpin korab favorite lainnya. Sekarang dia mendengar seseorang benar-benar mengira mereka bisa membunuhnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak ingat ada orang yang pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu sebelumnya. Tentu itu menarik. Kalau tidak, saya tidak akan menyianyiakan banyak waktu dan tenaga untuk melarikan diri dari lelaki tua itu. Monian tersenyum tipis. Dia kemudian tiba-tiba menoleh ke Long Chen dan berkata, Teman ini, saya harap Anda tidak keberatan saya mengambil lawan Anda. Petik 2 Long Chen dengan anggun merentangkan tangannya. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengambil semuanya dan saya tidak akan keberatan. Akan lebih baik jika Anda juga memasukkan kentut tua itu ke dalamnya juga. Petik 2 Monian menatap kosong sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Luar biasa. Karena teman ini telah menyerahkannya kepadaku, aku tidak akan bersikap sopan. Petik 2 Aura Monian tiba-tiba meletus. Tanah berguncang, dan gelombang ki yang menakutkan melonjak ke langit. Hembusan angin mulai terbang di sekelilingnya, tampak sangat mengejutkan. Yin Luo, serahkan hidupmu. Busur Monian bergetar dan anak panah muncul. Aura menakutkan menyebar, dan itu melesat seperti sambaran petir. Yin Luo mendengus dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Kalian bisa pergi membunuh ikan yang lebih kecil. Aku akan membantai bocah sombong ini. Petik 2 Bab 255 Pertempuran Favorit Tombak emas tiba-tiba muncul di tangan Yin Luo, menghantam panah Monian. Seluruh dunia berguncang saat mereka bertabrakan. Retakan besar menyebar di tanah. Bagus, kamu belum mengecewakanku. Saya tidak lari dari orang tua saya untuk apa-apa. Tempat ini terlalu kecil, jadi mari bertukar lokasi. Petik 2 Monian mengambil satu langkah dan muncul 10 mil jauhnya. Setelah hanya beberapa langkah, dia berada 30 mil jauhnya, kecepatannya menyebabkan orang lain tidak bisa berkata-kata. Yin Luo mendengus dan juga bergerak. Sosoknya seperti hantu saat dia langsung menuju Monian. Tombak emas di tangannya membawa serta kemauan yang menusuk surga saat menusuk ke arahnya. Busur Monian terus bergetar, melepaskan cahaya gemerlap yang menerangi langit. Dia menembakkan tiga panah berturut-turut yang muncul di udara, menembaki Yin Luo dari tiga sudut berbeda. Yin Luo meraung, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Tombaknya mengayun, dan tiba-tiba ribuan gambar tombak muncul di sekitarnya, melahap ketiga anak panah itu. Bum-bum-bum, bahkan dari jarak 100 mil, siapapun masih bisa merasakan getaran hebat yang kuat dengan setiap pukulan. Sungguh kuat, bahkan Longchen terpesona, kemampuan bertarung Monian dan Yin Luo jauh melampaui harapannya. Apakah itu kekuatan dari favorite? Membunuh mereka semua. Di sisi itu adalah Monian dan Yin Luo bertempur dalam pertempuran yang mengguncang bumi. Tombak dan panah mereka menyebabkan ledakan kuat, gelombang ki melonjak setiap kali mereka bertabrakan. Adapun murid rusak di sisi ini, mereka sekarang mulai menyerang Longchen dan murid benar lainnya. Target utama mereka adalah Longchen. Longchen jelas merupakan dukungan spiritual dari seluruh tentara adil. Mereka tidak tahu mengapa bocah kondensasi darah kecil adalah pemimpin mereka, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka membunuh Longchen, murid jalan yang benar akan segera menjadi sekumpulan pasir lepas. Seorang pria yang sangat pucat yang hampir tampak seperti zombie langsung menuju Longchen. Ujung jarinya tumbuh, kukunya menjadi seperti cakar. Kilau logam bersinar dari mereka, dan suara menusuk datang dari mereka yang mengejutkan semua orang. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah tangannya ditutupi dengan rune berwarna darah yang memancarkan aura kematian yang pekat. Bahkan hati Longchen menggigil. Sepertinya kedua tangan itu berisi roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Bocah kondensasi darah kecil, mati. Pria zombie itu berteriak dengan kasar dan tiba tepat di depan Longchen. Longchen tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan semua energinya untuk meretas pedangnya di favorit ini. Ledakan. Pedang itu menghentikan cakar aneh pria zombie itu, tetapi Longchen terkejut melihat pedang besarnya yang terbuat dari esensi baja terbaik hancur, dan dia sendiri terpaksa mundur. Adapun pria zombie itu, dia juga kaget. Dia tidak menyangka Longchen menjadi begitu kuat dan mampu memblokir salah satu serangan kekuatan penuhnya. Dia adalah di favorit, seseorang yang tak tertandingi di alam yang sama. Meskipun dia hanya di ranah transformasi tendon awal, selain Yin Luo, tidak ada seorang pun di seluruh ranah transformasi tendon yang bisa menekannya. Bahkan ahli transformasi tendon yang terlambat akan terbunuh dalam sekejap olehnya. Namun, Longchen tidak hanya menerima serangannya, tetapi dia juga sepertinya tidak terluka sama sekali. Aku akan mengambil hidupmu dengan serangan kedua. Pria itu dengan dingin berteriak, auranya meledak. Kabut darah samar keluar dari tubuhnya. Begitu kabut darah itu muncul, Longchen hampir mendengar tangisan hantu sedih di telinganya. Itu adalah salah satu aspek menakutkan dari teknik jalur rusak. Tidak hanya serangan mereka yang menakutkan, tetapi tubuh mereka telah mengumpulkan banyak kebencian dan aura pembunuhan yang khusus untuk menghancurkan keinginan seseorang. Jika kemauan Anda tidak cukup kuat dan Anda akhirnya diintimidasi, Anda akan segera tamat. Namun, keinginan Longchen sangat kuat. Dia bahkan belum menyerah di depan tekanan dari langit dan bumi. Sedikit kebencian ini tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Duri Batu Kayu Tiba-tiba teriakan manis terdengar, dan bumi terbelah saat ratusan duri kayu ditembakkan dari tanah, menutupi area seluas 40 meter saat mereka menikam pria zombie itu. Dia awalnya terkejut, tapi kemudian dia mencibir, mengayunkan cakarnya untuk menghancurkan duri kayu tebal itu. Duri kayu itu lebih tebal dari paha seseorang dan juga sekeras baja. Namun, cakarnya masih berhasil mematahkannya. Sayangnya, pria zombie itu meremehkan ketangguhan duri kayu itu. Satu cakar hanya mampu mematahkan beberapa duri kayu sekaligus, dan tidak mampu mematahkan semuanya. Dan di saat berikutnya, duri itu dengan kejam menembus pertahanannya. Duri kayu itu menutupi seluruh langit dan bumi, dan mustahil baginya untuk mengelak. Kamu memintanya, pria zombie itu dengan marah meraung dan cahaya merah iblis bersinar dari tubuhnya. Dia tampak berlumuran darah, dan auranya menjadi beberapa kali lebih kuat. Energi yang keluar dari tubuhnya langsung mematahkan duri kayu itu. Pecahan-pecahan itu memenuhi langit, membuatnya tampak sangat mengesankan. Murid-murid biara Suantian belum pernah melihat sosok yang begitu menakutkan. Orang seperti itu adalah seseorang yang tidak mungkin mereka kalahkan. Bahkan jika mereka mungkin tidak takut mati, mereka tidak dapat merasakan harapan sedikitpun untuk mengalahkan orang yang begitu kuat. Longchen, serahkan orang ini padaku. Kamu harus berhati-hati. Orang yang datang secara alami adalah Cuyao. Dia tersenyum sedikit ke Longchen, menyebabkan dia merasa lega, dan kemudian membentuk segel tangan. 10.000 belukar kayu Bumi terbelah, tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam jarak beberapa mil, langsung menuju manusia zombie. Serangan pertama Cuyao baru saja bergerak cepat. Sekarang dia melepaskan kekuatan penuhnya. Ribuan tiang kayu itu bergerak seperti tali lunak yang dengan cepat melonjak. Pria zombie itu ngeri. Dia sudah melihat bahwa dari serangan sebelumnya bahwa tiang kayu itu sangat aneh, entah bagaimana menjadi kuat, keras, dan fleksibel. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang melihat banyak tiang kayu ini melonjak, dia dengan tergesa-gesa mulai bergerak, menghindar sebisa mungkin. Jika dia tidak bisa menghindarinya, maka dia harus langsung menghancurkannya berkeping-keping. Namun, dia tidak berani melepaskan gerakan sekuat yang dia gunakan untuk menghancurkan duri kayu itu. Gerakan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan beberapa kali sebelum kehabisan energi. Melawan ahli atribut kayu dalam hal stamina hanya meminta kematian. Sebagian besar pembudidaya atribut kayu berspesialisasi dalam membantu pejuang sejati. Mereka memiliki nilai energi lautan yang luas, tetapi kekuatan menyerang mereka sangat biasa. Namun, bakat cuyao luar biasa, dan energi kayunya sebenarnya mengandung jejak energi bumi juga, memberinya kekerasan batu dan juga ketangguhan kayu. Itu juga mengapa pemimpin sekte istana skywood langsung membawanya sebagai magang. Pemimpin sekte istana skywood sangat sombong, dan dia belum pernah magang sebelumnya. Setelah menerima cuyao, dia mengajarinya semua yang dia bisa. Jadi meskipun cuyao hanya berada di istana skywood untuk waktu yang singkat, fondasinya sangat kokoh. Selanjutnya, cuyao, untuk melindungi Longchen di masa depan, mengerahkan semua usahanya untuk berkultivasi. Itulah mengapa dia sekarang memiliki kemampuan tempur yang menakutkan. Kayu telah melonjak ke langit sekarang, muncul seperti ular besar yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila menyerang pria zombie itu. Itu adalah tampilan yang sangat kuat, dan Tu Fang terlihat kaget. Hanya Huayu yang dengan bersemangat berkata, He hei, gadis ini sangat kuat. Dia meningkatkan prestise seluruh istana skywood saya. Petik 2 Pria zombie favorit juga kuat, tetapi di bawah tiang kayu cuyao yang menutupi seluruh langit, dia hanya bisa bertahan. Jarak serangan cuyao terlalu besar. Dia segera terperangkap dalam formasi kayu, dan cuyao bisa dikatakan telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Di dalam formasi kayu itu, dia adalah penguasa absolut. Semua tiang kayu berada di bawah kendalinya, pada dasarnya adalah bagian dari tubuhnya. Ekspresi pria zombie itu menjadi semakin jelek. Bahkan, dia terlihat lebih jelek dari zombie sungguhan. Dia benar-benar terjebak. Jika ini terus berlanjut, maka ini akan benar-benar menjadi pertarungan gesekan. Tapi tidak mungkin dia bisa bersaing dengan ahli atribut kayu dalam hal stamina. Kebanyakan pembudidaya kayu memiliki lebih dari 10 kali energi pembudidaya di alam yang sama. Adapun atribut kayu disukai, siapa yang tahu berapa banyak energi yang dia miliki. Pria zombie itu tiba-tiba mematahkan duri yang mengganggu itu dan menyerang Cuyao. Selama dia membunuhnya, duri kayu yang mengganggu itu juga akan hilang. Pemikirannya mungkin benar, tetapi sangat sulit baginya untuk melakukannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, tidak mungkin dia bisa mendekati Cuyao, apalagi menyerangnya. Dia menahannya pada jarak konstan 300 meter. Itu membuatnya sangat marah sehingga dia berteriak, cepat bantu aku bunuh wanita ini. Tapi tidak ada yang bisa membantunya. Rekannya yang disukai sudah pergi membunuh begitu dia mulai bertukar pukulan dengan Cuyao. Salah satu favorit membawa kapak besar seukuran meja. Dia akan bergegas menghampirinya ketika sebuah tongkat berduri besar dengan ganas menghantamnya. Kamu milikku, Raung Wilde. Meskipun dia biasanya agak bodoh, kali ini dia pintar. Dia menemukan target untuk dirinya sendiri tanpa Long Chen bahkan mengatakan apapun. Favorit ini sangat besar, ototnya menonjol keluar. Adapun kapaknya, sangat besar. Dia jelas seorang ahli menakutkan yang berspesialisasi dalam kekuatan kasar. Adapun Wilde, dia juga berspesialisasi dalam kekuatan. Biasanya dia tidak pernah mengalami pertarungan yang memuaskan karena kurangnya lawan. Mungkin satu-satunya murid yang bisa bertukar pukulan dengannya adalah Long Chen, tetapi karena dia tidak ingin melawan Long Chen, dia sangat tertahan selama periode ini. Sekarang dia merasa seolah-olah surga telah mengiriminya hadiah dalam lawan yang sempurna ini untuknya. Takut ada orang lain yang bertengkar dengannya karena orang itu, dia segera menyerbu. Favorit mengamuk, membanting kapak besarnya. Ledakan. Kali ini bukan hanya medan perang, tetapi bahkan pegunungan yang ditonton para tetua berguncang dengan kuat. Sepasang batu berguling dari lereng gunung. Apa itu orang bodoh dulu? Huayu tidak bisa mempercayai matanya. Yuk, itu dia, petik dua. Tu Fang menekan kegembiraannya. Dia benar-benar layak menjadi murid Chang Ming. Kekuatan semacam itu bisa dibilang mengerikan. Seorang ahli tingkat favorit sekarang telah datang dari biara. Murid senior biara Suantian dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan Wilde bertarung melawan favorit yang kuat itu. Generasi murid ini benar-benar menakutkan. Mereka hanya bergabung dengan sekte selama setengah tahun tetapi mereka sudah sepenuhnya melampaui murid senior mereka. Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Wilde meraung sambil mengacungkan tongkat berduri besarnya. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Selain melawan Chang Ming, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Pertarungan semacam ini melawan seseorang pada level yang sama dengannya benar-benar membuatnya senang. Jangan hanya bersenang-senang, jika bisa, bunuh dia sedikit lebih cepat. Long Chen mengingatkannya. Dia takut Wilde tidak mau membunuhnya karena dia bersenang-senang. Baik, Wilde membalas jawabannya. Percakapan singkat Long Chen dan Wilde membuat favorit marah. Apakah mereka meremehkannya? Anak nakal sialan, lebih baik kau mati. Golden Python Energy, petik 2. The Favorit menjadi tertutup lapisan sisik, dan yang paling menakutkan dari semuanya, salah satu matanya berubah bentuk menjadi seperti mata ular. Mati. Itu favorit dengan marah meraung. Kapak besarnya memotong ruang untuk menebas dengan kejam ke Wilde. Bab 256 Air Terjun Lei Kiansyang. Kapak favorit itu membawa serta badai yang menakutkan saat itu menebas dengan kejam ke arah Wilde. Ledakan. Gada berduri milik Wilde menghantam kapak besar itu. Wilde tidak menyangka favorit menggunakan semacam teknik rahasia untuk melipat gandakan kekuatannya. Kekuatan besar mendorongnya mundur selusin langkah. Dengan setiap langkah, tanah di bawahnya bergetar. Tanah sepertinya menjadi cair, dengan gelombang kotoran menyebar. Setelah dipaksa mundur selusin langkah, dia bahkan kehilangan pusat gravitasinya, jatuh lebih jauh sebelum akhirnya stabil. Long Chen kaget. Korab favorit ini sangat kuat. Dia sebenarnya mampu menekan Wilde dalam hal kekuatan. Aku akan membiarkanmu merasakan salah satu seranganku. Wilde berdiri dan tiba-tiba berteriak, suaranya seperti guntur mengguncang langit. Warna merah aneh muncul di sekujur tubuhnya. Long Chen benar-benar terkejut sekarang. Dia memiliki pemandangan situasi yang terjadi sekali sebelumnya. Ini terjadi pada Wilde di rumah majelis heroik di Phoenix Cry. Pada saat itu, Long Chen telah dikirim terbang oleh Huang Chang, sementara Wilde bahkan belum mulai berkultivasi. Namun, ketika warna merah itu muncul di sekujur tubuhnya, dia mampu memblokir salah satu serangan Huang Chang. Sekarang lampu merah sekali lagi muncul di tubuhnya, tubuh Wilde meletus dengan aura yang menakutkan. Seolah-olah ada monster kuno di dalam tubuhnya yang telah membuka matanya. Dengan setiap langkah maju, Wilde menyebabkan tanah bergetar, tampak sangat menakutkan dengan wujud raksasanya. Wilde meraung, lengannya tertutup urat-urat hijau. Faktanya, sangat mungkin untuk melihat darah mengalir di bawah kulitnya. Dia mengayunkan tongkatnya, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Itu korab favorit merasa ngeri. Dia merasa seolah-olah dia tidak menghadapi manusia, tetapi dewa iblis, dewa iblis yang haus darah. Saat Wilde menyerang, dia benar-benar dikunci oleh kekuatan yang menakutkan. Dia dipenuhi dengan kengerian, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Dia dengan kejam menggigit lidahnya. Dia sangat kejam, menggigit sebagian lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk membangunkan dirinya dari terornya. Jika dia membiarkan terornya meluas ke hatinya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Dia meraung, menghancurkan kapak besarnya ke tongkat Wilde. BOOM. Rasanya seperti bom meledak, tanah meledak menjadi debu, dan gelombang besar bumi menyebar ke segala arah. Lengan korab favorit itu menjadi mati rasa, dan dia dikirim terbang kembali, jatuh di tanah. Ketika dia bangun, tangannya benar-benar berlumuran darah dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Kamu tidak mati, datang lagi. Wilde meraung dan sekali lagi mengayunkan tongkatnya ke arahnya. Favorit itu benar-benar terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan setelah menggunakan teknik rahasianya, dia masih akan kalah dalam hal kekuatan. Dia akhirnya menyadari sebuah fakta, dia bukan tandingan Wilde dalam hal kekuatan brutal. Jika dia sekali lagi menghadapinya secara langsung, dia pasti akan berakhir dengan penderitaan. Dia adalah jenis ahli yang sangat kuat, dan tidak terbiasa menggunakan teknik yang terampil. Dia hanya bisa terus berhadapan dengannya. Namun, sekarang dia hanya fokus pada pertahanan. Dia tidak lagi mencoba menyerang secara paksa. Meskipun dia fokus pada pertahanan dan melestarikan kekuatannya, mengurangi dampak pukulan Wilde, dia telah menyerahkan inisiatif dan keunggulannya kepada Wilde. Sekarang di bawah pukulan Gila Wilde, dia dipaksa mundur berkali-kali. The Corrupt Elders yang menonton tercengang. Favorit itu telah dipaksa menjadi kerugian secepat ini. Faktanya, dia pada dasarnya dikalahkan, hanya mengandalkan taktik penundaan untuk bertahan sampai pertempuran selesai. Tufang, dasar lubah tua, beraninya kau mempermainkan aku. Tunggu saja, Guiyan menggertakan giginya. Dia mengira Tufang baru saja membuat timnya tampak lebih lemah untuk memancingnya. Dalam imajinasinya, ini tidak seharusnya menjadi pertempuran, tetapi pembantaian sepihak. Mereka memiliki 27 ribu murid, yang hampir lima kali lipat dari jalan yang benar. Biasanya para murid jalan yang benar setidaknya dua kali lipat dari mereka, dan mereka hanya berhasil meraih hasil imbang. Selanjutnya, mereka telah mendapatkan lima jenius puncak yang semuanya difavoritkan. Dan Yin Luo adalah seorang jenius di antara favorit, seseorang yang jarang mereka temukan bahkan sekali dalam seribu tahun. Dengan jumlah dan kekuatan seperti itu, Guiyan baru saja berpikir ini akan menjadi permainan untuk membunuh mereka. Namun, sekarang telah berkembang hingga saat ini. Bahkan sebelum kedua pasukan itu bertemu, setengah dari pasukannya telah dimusnahkan. Yin Luo sekarang telah diikat dengan seseorang bernama Monian yang sangat kuat. Dia entah bagaimana bisa melawan Yin Luo sepanjang waktu ini tanpa merugikan. Dan sekarang dua ahli tingkat favorit lainnya telah muncul di sisi musuh mereka. Itu segera menghancurkan rencananya. Sekarang jejak kegelisahan muncul di hati Guiyan. Apakah kalian idiot? Untuk apa anda berdiri saja? Cepat bunuh mereka semua. Pertama, bantai bocah sialan yang memimpin mereka. Marah Guiyan. Dalam amarahnya, dia tidak lagi peduli tentang menangkap Long Chen hidup-hidup. Yang dia inginkan hanyalah memusnahkan mereka semua. Jika lebih banyak hal tak terduga muncul, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk melaporkan kembali setelah ini. Hanya melaporkan apa yang telah terjadi sejauh ini sudah cukup untuk menjamin dia menerima semburan kutukan dari atasannya. Mendengar kata-kata Guiyan, pasukan korup akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, melakukan yang terbaik untuk menjatuhkan lawan mereka. Ada dua sosok khususnya yang bergegas langsung ke Long Chen. Keduanya juga disukai yang berdiri di belakang Yin Luo. Awalnya, mereka tidak berencana mengambil tindakan. Mereka adalah disukai yang tinggi dan mulia. Membunuh serangga rendahan merupakan penghinaan bagi mereka. Mereka hanya tertarik untuk melawan favorit lainnya. Tapi mereka tidak berani mengabaikan perintah Guiyan. Kebencian di hati mereka harus dilepaskan pada Long Chen. Selas angin dingin. Sebuah bila angin terbang langsung menuju salah satu favorit. Tang Wan R tiba-tiba muncul entah dari mana. Setelah maju ke tahap surgawi keempat dari transformasi Tendon, aura Tang Wan R menjadi lebih padat. Bila anginnya praktis kokoh, dan dengan rune menutupi mereka, itu sangat tajam. Salah satu dari favorit dengan dingin mendengus dan meninju pedang angin Tang Wan R. Tapi yang mengejutkannya adalah meskipun dia memaksa balik serangan Tang Wan R, dia tidak berhasil menghancurkan bila anginnya. Senjata yang diringkas dari ki spiritual mungkin memiliki kekuatan menyerang yang kuat, tetapi itu bukanlah senjata yang solid, jadi kurang dalam hal ketangguhan. Mereka sangat mudah dihancurkan. Tapi sekarang setelah Tang Wan R telah maju kerana transformasi Tendon pertengahan, kendali atas kekuatan rahasia miliknya telah meningkat lebih jauh, memungkinkan bila anginnya mengandung kekuatan dan fleksibilitas. Meskipun Tang Wan R bukan favorit, dia memiliki akar roh emas, dan bakatnya sangat tinggi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan murid inti biasa. Kamu memintanya, itu korab favorit berteriak dengan dingin dan senjata aneh muncul di tangannya. Itu tampak seperti pedang, namun ada dua bilah yang lebih pendek di atasnya, mirip dengan tombak. Senjata itu disebut duri air. Duri air tidak memiliki pegangan, melainkan melilit lengannya. Meskipun panjangnya empat kaki, itu sama sekali tidak merepotkan di lengannya. Tiga bilah duri air itu dilapisi dengan gigi tajam yang memantul dengan dingin. Setelah mengeluarkan duri airnya, korab favorit itu mendengus dingin dan tiba-tiba muncul tepat di depan Tang Wan R. Melihat duri air itu menusuk ke arahnya, Tang Wan R secara mengejutkan mengabaikannya dan membentuk segel tangan. Sebuah panah besar muncul di belakangnya. Mati, tat favorit mendengus dingin. Duri airnya tanpa ampun menusuk lehernya, tidak menahan sama sekali karena kecantikannya. Perisai kristal es, teriakan dingin terdengar, dan perisai es muncul di depan Tang Wan R. Perisai itu jelas, terlihat seperti kristal. Di dalam kristal es ada bunga es yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu bukan bunga es, tapi rune. Ledakan. Duri air menghantam perisai es, tapi favorit terkejut saat mengetahui bahwa kristal yang tampaknya lemah ini mampu memblokir serangannya. Retak. Setelah memblokir serangannya, perisai es itu pecah. Tapi di saat yang sama, sebuah panah besar melesat dari belakangnya. Storm Arrow. Keterampilan pertempuran ini adalah salah satu keterampilan pertempuran warisan keluarga Tang Wan R, dan itu khusus dibuat untuk ahli atribut angin. Untuk melepaskan serangan sebesar itu membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyimpan kis spiritual yang cukup. Itulah mengapa Tang Wan R mengabaikan serangan favorit ini. Dia tahu bahwa akan ada seseorang yang membantu memblokirnya untuknya. Itu adalah kepercayaan yang telah diciptakan melalui penempaan pengalaman hidup dan mati. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa Yezikyu akan mampu memblokir serangannya. Dan sekarang serangannya telah diblokir, Tang Wan R telah mengumpulkan energi yang cukup. Dengan hancurnya perisai es, panahnya melesat ke depan. Tat favorit tidak menyangka mereka berdua akan terkoordinasi dengan baik. Pada saat dia bereaksi, anak panah telah tiba tepat di hadapannya. Menutupi tebasan hujan. Namun, tak perlu dikatakan lagi bahwa favorit sangat kuat. Meski serangannya begitu dekat, dia masih tenang. Duri airnya terbungkus lapisan cahaya, menebas panah energi angin. Bang, panah itu pecah, tapi favorit juga tidak kaya. Setelah tertangkap basah, dia tidak punya cukup waktu dan darahnya mengalir dalam dirinya dan dia dipaksa kembali. Enam yang vis. Ledakan. Tat favorit tidak menyadari bahwa Gu yang sudah menunggu di belakangnya. Saat dia dikirim terbang kembali, Gu yang dengan kejam meninju punggungnya. Yang difavoritkan itu mengeluarkan darah, sekarang dikirim terbang ke arah lain. Tebasan petir. Pedang petir Lei Kiansyang melesat di cakrawala, menabraknya dengan keras. Ledakan. Bumi terbelah saat serangan Lei Kiansyang memotong selokan besar ke tanah. Cermat. Longchen tiba-tiba berteriak. Lei Kiansyang merasa kedinginan dan buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat. Cahaya dingin keluar dari tanah, menembus-menembus dadanya. Cahaya dingin itu adalah duri air yang disukai. Matilah kau semut sialan. Dekorap favorit dengan marah meraung dan duri airnya menembus jantungnya, mengotong Lei Kiansyang. Sejak awal pertempuran, dia adalah murid pertama dari biara Suantian yang meninggal. Bab 257 mengalahkan yang disukai. Lei Kiansyang. Mata gu yang akan terbelah. Dia meraung dan dengan gila menyerang pada korap favorit itu. Rune menyala di sekujur tubuhnya, bersinar begitu intens, membuatnya tampak seperti matahari yang terik. Kematian Lei Kiansyang menyebabkan darah semua orang mendidih. Dia adalah murid biara pertama yang telah mengorbankan hidup mereka sejak awal pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa yang pertama mati akan menjadi murid inti yang kuat. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa favorit yang telah diserang oleh dua pukulan berat tiba-tiba akan menembus bumi untuk melancarkan serangan diam-diam pada Lei Kiansyang. Membunuh. Kebencian murid biara meletus. Mereka bahkan tidak menunggu sisa murid yang rusak untuk maju sebelum pergi untuk menghadapi mereka. Mata Tang Wan Er dan Ye Zikyu juga benar-benar merah. Meskipun mereka pernah menjadi musuh dengannya, pelanggaran kecil itu tidak seberapa dibandingkan dengan murid rusak yang mereka hadapi. Semua orang sudah lama melupakan permusuhan lama mereka dan menjadi rekan sejati. Kematian Lei Kiansyang juga menyebabkan darah Long Chen mendidih. Niat membunuh melonjak keluar dari hatinya. Tapi dia masih harus tetap berkepala dingin untuk saat ini. Sebagai komandan, dia tidak bisa membiarkan emosinya mempengaruhi keputusannya. Yang dia inginkan adalah kemenangan. Baginya, kemenangan berarti menghidupkan kembali lebih banyak rekannya. Tang Wan Er, Ye Zikyu, Gu Yang, Song Mingyuan, dan Luo Chang dengan ganas menyerang favorit 5 lawan 1. Pukulan Lei Kiansyang dan Gu Yang sebelumnya sangat berat. Tat Favorit sudah berurusan dengan beberapa luka dalam. Fakta bahwa dia telah menerima cedera dan kehilangan inisiatif begitu dia keluar benar-benar membuatnya marah. Namun, Tang Wan Er dan mereka terlalu kuat. Itu terutama berlaku untuk Tang Wan Er. Dia harus sangat berhati-hati saat memblokir serangannya. Selain itu, yang lainnya juga adalah orang-orang yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Serangan mereka melampaui serangan dari murid inti biasa. Dia, seorang favorit, sebenarnya tidak berdaya melawan lima serangan mereka. Dia benar-benar terikat oleh mereka. Tetap berkepala dingin, pertahankan formasi Anda. Long Chen melihat bahwa banyak murid tidak lagi berpikir karena amarah mereka. Kamu harus lebih memperhatikan dirimu sendiri. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar, dan seorang pria berjubah merah dengan topi hijau tua muncul di depan Long Chen. Mengapa kamu tidak bunuh diri saja? Saya terlalu malas untuk melakukannya secara pribadi. Mata pria berjubah merah itu benar-benar sedingin es. Dia memandang Long Chen seperti seorang kaisar memandang seorang pengemis. Kamu harus menghargai momen ini dan segera. Jika Anda menunggu saya untuk mengubah ide, kematian akan menjadi sesuatu yang sangat mewah untuk Anda. Petik 2 Long Chen mengangguk. Mengambil pedang emas, dia dengan kejam menebasnya di kepala orang itu. Pergi sendiri. Long Chen sudah lama menahan perut amarah. Setelah perintahnya, semua orang kembali ke jalur yang benar. Tidak perlu lagi dia menjadi komandan apapun, jadi dia tidak lagi merasa was-was. Orang bodoh di sini benar-benar menyuruhnya pergi bunuh diri, seolah-olah membunuhnya secara pribadi akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia masih menahan diri? Ah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, orang itu sangat marah karena Long Chen benar-benar berani menyerangnya, sebuah favorit. Pedangnya menebas untuk bertemu dengan pedang Long Chen. Tapi dia baru saja berbicara ketika kekuatan yang menakutkan membuatnya terbang. Dia hanya dengan santai mengayunkan pukulan, sementara Long Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Poni terus-menerus terdengar sebagai sosok yang ditembak kembali, menabrak murid korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Murid rusak yang terkena sosok itu meledak menjadi kabut berdarah. Dia seperti bola meriam yang menembus barisan mereka. Apa? Para sesepuh rusak yang menonton dari kejauhan telah melihat bahwa empat favorit telah ditahan oleh yang lain. Mereka baru saja hendak memberi perintah kepada favorit yang tersisa untuk segera membunuh Long Chen dan kemudian serigala salju api merah. Little Snow terlalu menakutkan. Dia terus-menerus melepaskan bila angin, menyebabkan korban besar di antara para murid yang rusak. Tapi sebelum mereka bisa memberikan perintah itu, Long Chen telah mengirim favorit itu terbang dengan satu pedang. Orang itu terlalu percaya diri, berpikir bahwa dengan kekuatannya, membunuh seseorang di alam kondensasi darah yang lemah adalah penghinaan total untuk dirinya sendiri. Hasilnya adalah dia tidak dihina, tetapi dia benar-benar dipermalukan. Favorit terbang kembali hampir satu mil sebelum menstabilkan dirinya. Dia merasa lengannya akan patah, dan sebuah torehan besar telah dipotong menjadi senjata yang telah diberikan kepadanya oleh salah satu tetua. Tapi sebelum dia bisa merasakan sakit tentang senjatanya, Long Chen sudah tiba di depannya, sekali lagi menebas. Dasar bodoh, kamu ingin aku bunuh diri. Jika kamu ingin tetap bertingkah sombong, teruslah berakting, aku akan membiarkanmu bertindak. Petik 2 Pemenggal iblis Long Chen secara berurutan menebas, setiap kali menyebabkan langit dan bumi bergetar. Gelombang ki yang menakutkan mengirim para murid rusak di sekitarnya terbang. Yang lainnya bentrok hebat di garis depan. Hanya Long Chen yang telah dibebankan ke dalam barisan rusak sendirian untuk menyerang dengan ganas yang difavoritkan. Setiap kali Long Chen menyerang, moral para murid yang benar akan meningkat. Tidak peduli pada jam berapa, setiap kali mereka melihat Long Chen menyerang, rasanya darah mereka mendidih karena gairah. Bos Long Chen telah mengambil tindakan. Mari kita bunuh mereka semua. Teriak Guo Ran. Panahnya terus-menerus ditembakkan, dengan fokus kemanapun para murid yang rusak paling padat. Dengan cara itu dia tidak perlu khawatir akan melukai murid yang benar secara tidak sengaja. Di samping Guo Ran ada selusin murid yang bertugas membelanya. Guo Ran saat ini menghususkan diri dalam menyerang dari jarak jauh, jika ada musuh yang mendekatinya, dia akan tamat. Mengikuti tindakan Long Chen, murid-murid biara semua dipenuhi dengan kekuatan yang tidak ada habisnya, dengan gila-gilaan menebas murid-murid yang rusak itu. Murid biara terkoordinasi dengan sangat baik dan tidak takut mati. Mereka praktis bahkan lebih ganas daripada murid-murid yang rusak, dan melihat mereka memotong barisan mereka menyebabkan hawa dingin menjalar di hati mereka. Murid-murid adil lainnya juga bersemangat ketika mereka melihat betapa mulianya murid-murid biara itu. Mereka berkoordinasi dengan mereka, fokus pada mempertahankan punggung mereka. Di belakang murid-murid biara yang bertarung adalah murid-murid dari Healing Hall. Mereka lebih lemah dalam hal kekuatan dan hanya mampu menyembuhkan luka semua orang. Tapi ada selusin orang di antara mereka yang merupakan pengecualian untuk itu. Mereka adalah ahli dari Istana Skywood. Istana Skywood hanya mengirim lusinan murid ini ke pertempuran ini sebagai dukungan. Namun, meski jumlah mereka sedikit, mereka semua berada di level murid inti. Mereka mampu menyerang dan bertahan. Mereka mungkin tidak sekuat cuyao, tapi membandingkan mereka dengan anggota Healing Hall itu menggelikan. Mereka lebih dari cukup mampu melindungi diri mereka sendiri di medan perang ini. Mereka langsung bergegas melintasi garis depan, menyembuhkan semua orang secepat mereka terluka. Metode penyembuhan mereka tidak sama dengan di biara. Mereka bahkan tidak perlu menyentuh tubuh seseorang. Mereka hanya bisa membentuk segel tangan dan sulur akan tumbuh dari bumi, membungkus orang yang terluka. Energi kehidupan yang kuat akan segera mengalir ke tubuh orang tersebut. Luka luar biasa sembuh dalam sekejap. Bahkan luka berat hanya membutuhkan waktu beberapa napas untuk sembuh total. Melihat betapa kuatnya mereka, murid-murid balai penyembuhan biara semua tercengang, dipenuhi dengan rasa iri dan hormat. Garis depan pertempuran semuanya dipenuhi oleh para ahli. Dengan lusinan ahli atribut kayu murid inti ini yang memberikan bantuan, nyawa para murid biara tetap terlindungi. Justru karena selusin ahli itulah Long Chen berani secara pribadi pergi berperang. Sudah tidak ada artinya baginya memimpin mereka. Dia harus keluar secara pribadi, menghasut moral semua orang, membiarkan mereka melihat harapan untuk menang. Long Chen sebenarnya sangat berterima kasih atas favorite idiot ini. Dia telah memberinya kesempatan untuk segera meningkatkan moral semua orang. Tak perlu dikatakan lagi bahwa favorite sangat kuat. Meskipun tertangkap basah dan tiba-tiba diserang oleh Long Chen, dia masih belum menderita luka berat. Namun, dia masih terjebak dalam kesulitan. Pedang Long Chen menghujani dia dengan cepat, tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Favorite itu benar-benar marah. Karena kesalahan tunggal di awal, dia terus-menerus dipaksa mundur oleh pukulan terus-menerus Long Chen. Pemenggal iblis Long Chen terlalu menakutkan. Itu seberat gunung, dan dengan setiap pukulan, tanah di bawahnya terus-menerus runtuh dengan setiap benturan. The Favorite merasa seperti dia telah tenggelam ke dalam rawa dan kakinya tidak dapat menginjak tanah yang kokoh. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari serangan Long Chen. Yang paling menyebalkan dari semuanya adalah bahwa senjata yang diberikan oleh salah satu senior sektenya sekarang tertutup torehan dari hujan serangan Long Chen. Sekarang lebih terlihat seperti gergaji berujung ganda. Pedang itu adalah senjata yang sangat berharga. Jika dia tidak disukai, tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Biasanya, dia menghargai pedang ini seperti hidupnya. Melihat kondisinya saat ini, dia merasakan begitu banyak kesakitan hingga dia hampir mulai menangis. Namun, serangan Long Chen turun terlalu cepat, tidak memberinya waktu istirahat. Dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Siapa yang mengizinkanmu memakai topi hijau itu? Siapa yang membiarkanmu bersikap sombong? Siapa yang membuat Anda tidak mengikuti contoh yang baik, yang membiarkan Anda mengintip wanita mandi? Petik 2 Saat dia menebas pedangnya, Long Chen bahkan tidak tahu apa yang dia katakan lagi. Bagaimanapun, mengutuk seseorang sambil menyerang mereka cukup memuaskan. Kapan aku mengintip wanita yang sedang mandi? Yang difavoritkan mengamuk, dengan marah membalas sambil memblokir serangan Long Chen. Kamu masih berani membalas? Siapa yang membiarkan Anda berbicara kembali? Siapa, membiarkan Anda berbicara kembali? Membiarkan Anda berbicara? Petik 2 Long Chen terus menghujani semburan serangan. Setiap kali pedangnya jatuh, tanah akan terbang ke udara dan gelombang ki akan melonjak. Dia terus-menerus memaksa kembali favorit itu. Betapa biadabnya. Bahkan sesepuh jalan yang benar, yang mengawasinya memaksa mundur dengan menyedihkan, tercengang. Favorit itu tampak seperti dia mungkin menangis karena terlalu tertahan. Mereka benar-benar merasa kasihan padanya. A-Favorit Agung dipaksa ke dalam situasi yang menyedihkan oleh pendatang baru kondensasi darah. Faktanya, dia dipukuli seolah-olah dia masih anak-anak. Entah bagaimana mereka merasa bahwa Long Chen yang tampak lebih seperti anggota jalur rusak. Hei hei, ini pria sejati. Penglihatan Yao R kami benar-benar tidak buruk. Huayu mengagumi. Dengan basis kultivasi kondensasi darah puncak, ia mampu sepenuhnya menekan transformasi tendon yang disukai. Selanjutnya, dia memukulinya sampai dia bahkan tidak bisa menyerang balik. Tidak, akan lebih akurat untuk mengatakan dia bahkan tidak bisa membalasnya. Betapa gilanya itu. Melihat disukai yang menyedihkan itu, Guiyan akhirnya tidak dapat menahan diri dan mulai mengutuk dengan keras pada semua orang. Apa-apaan ini? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Para tetua jalan rusak lainnya menggigil. Tak satupun dari mereka mencoba menjawab. Jika mereka tidak melihat ini secara pribadi, tidak satupun dari mereka akan mempercayainya. Mereka saat ini masih memiliki tiga kali murid dibandingkan dengan murid benar yang bertarung sekarang. Namun, para murid yang benar-benar menekan mereka. Jumlah murid mereka dengan cepat turun. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Semua orang berpaling untuk melihat bahwa pertempuran favorit Long Chen akhirnya menemukan kesempatan. Menginjak batu besar, dia berhasil melompat keluar dari jangkauan serangan Long Chen. The Favorit dengan marah meraung, matanya dipenuhi dengan cahaya merah iblis. Sebuah stopless muncul di tangannya. Anak nakal sialan, aku akan mengubah tulangmu menjadi abu. Bab 258 Serangga Pemakan Mayat Dia membuka stopless, dan dari dalam lubang hitam itu, sekumpulan serangga kecil terbang keluar. Serangga terbang itu hanya seukuran lalat. Mereka memiliki sepasang sayap tembus pandang serta penjepit yang tampak sangat menyeramkan di mulut mereka. Desain dekoratif menutupi tubuh mereka. Penjepit mereka ditutupi dengan cairan hijau samar yang mengeluarkan bau tidak sedap yang menyebabkan orang merasa kedinginan. Serangga Pemakan Mayat Ekspresi Tufang berubah. Dia mengenali hal-hal kecil itu sebagai serangga beracun yang menakutkan. Mereka menghususkan diri dalam memakan daging bangkai untuk tumbuh. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat, dan kecepatan pertumbuhan mereka sangat mengerikan. Tingkat pertumbuhan mereka tergantung pada pakan mereka. Mereka tidak pilih-pilih tentang makanan mereka. Mayat manapun tidak masalah bagi mereka, apakah itu manusia atau binatang. Semakin membusuk, semakin mereka menyukainya. Karena berspesialisasi dalam memakan daging mayat, penjepit mereka semuanya mengandung racun mayat yang kuat. Biasanya, racun itu akan membuat mereka lebih mudah menelan daging yang membusuk. Tetapi jika orang yang hidup digigit satu per satu, bahkan jika itu adalah ahli transformasi tendon, mereka masih tidak dapat menahannya. Racun semacam itu tidak memiliki penawar. Segera setelah Anda digigit oleh serangga mayat pemakan, racun mayat mereka akan segera masuk ke tubuh Anda. Racun itu berbeda dari racun biasa. Itu tidak menargetkan saraf orang, juga tidak menargetkan organ seseorang. Sebaliknya, itu langsung membusuk daging Anda. Begitu Anda digigit, tubuh Anda akan segera membusuk. Dan hanya dalam beberapa tarikan napas, Anda akan menjadi mayat yang benar-benar membusuk. Ketika Kors Devoring Inseks tidak memiliki daging busuk untuk dimakan, mereka bisa membuat mayat mereka sendiri yang membusuk dari racun mereka. Jadi racun mereka sangat menakutkan. Aspek yang paling menakutkan dari mereka adalah bahwa meskipun tubuh mereka tidak kuat, penjepit mereka sekeras baja dan dapat dengan mudah memotong daging seseorang. Jika itu adalah serangga pemakan mayat biasa, Tufang tidak akan sekawatir ini. Ahli transformasi Tendon lebih dari mampu menggunakan angin astral yang dilepaskan oleh senjata mereka untuk menghancurkan mereka berkeping-keping sebelum mereka mendekat. Tapi yang disukai ini baru saja dirilis tidak biasa. Ada tiga garis berbeda di tubuh mereka, artinya mereka telah maju tiga kali. Orang yang memelihara serangga beracun biasanya mengurung banyak dari mereka semua bersama-sama, membiarkan mereka saling membantai. Di antara ribuan dan ribuan serangga, hanya satu raja yang akan lahir. Setelah membunuh cukup banyak rekannya, serangga raja beracun itu akan mendapatkan garis samar di atasnya. Kemudian jika ribuan serangga beracun satu baris dikurung lagi, membiarkan mereka saling membantai, serangga beracun terakhir yang tersisa akan memiliki dua baris. Adapun serangga yang disukai ini, mereka memiliki tiga garis. Dengan kata lain, mereka adalah raja di antara raja di antara serangga beracun. Tidak hanya pertahanan mereka yang kuat, tetapi kekuatan serangan mereka bahkan lebih tajam. Selain itu, lebih dari sepuluh ribu serangga raja beracun itu telah keluar dari toplesnya. Hahaha, bocah, kamu benar-benar membuatku kesal sekarang. Aku akan membiarkanmu merasakan teror dari sepuluh ribu serangga beracun yang menggigit tubuhmu. Tad Feveret tertawa dengan gila. Namun, di dalam, dia sangat sedih. Serangga beracun itu sangat berharga baginya. Keluarganya telah membesarkan mereka selama ratusan tahun hanya untuk membuat persediaan terbatas. Itu adalah kartu truf terkuatnya. Karena kartu truf inilah favorit lainnya sangat mencemaskannya. Kelemahan utama serangga beracun ini adalah membesarkan mereka sangat melelahkan. Itu karena begitu mereka mencapai level raja mereka, mereka pada dasarnya telah mencapai puncaknya. Dan seiring dengan itu, toksisitas di tubuh mereka pun mencapai puncaknya. Begitu mereka melepaskan racun mereka, itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan racun itu. Yang paling menjengkelkan dari semuanya, kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat. Dia hanya bisa menunjukkan target untuk mereka serang. Namun, sebelum mereka benar-benar melahap target itu, mereka akan menolak untuk kembali. Jadi mereka semua dengan bodohnya melepaskan semua toksisitasnya segera setelah dilepaskan. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Kekuatan Longchen terlalu tidak normal, dan pedangnya praktis tidak bisa diblokir. Setiap tebasan pedangnya lebih berat daripada gunung. Dia hanya bisa pasrah menjadi tidak beruntung. Setelah dia membunuh Longchen, dia pasti akan menerima hadiah dari Guiyan. Jika hadiah itu termasuk beberapa mayat yang kuat, dia tidak akan kalah terlalu parah. Mati, favorit itu meraung dan menghancurkan segel. Sepuluh ribu serangga pemakan mayat semuanya terbang langsung menuju Longchen. Tidak peduli betapa beraninya Longchen merasa dirinya, dia masih merasakan kedinginan di hadapan banyak serangga pemakan mayat yang menyeramkan ini. Dia buru-buru mundur, tapi tiba-tiba dia merasa lengannya mati rasa. Karena dia tidak memanggil cincin surgawi saat menggunakan pedang beratnya, dia telah menggunakan tubuh fisiknya secara berlebihan, membuat lengannya mati rasa. Dengan tergesa-gesa menempatkan Devil Decapitator kembali ke cincin spasialnya, Longchen dengan cepat mundur. Langit sekarang dipenuhi dengan mayat pemakan serangga. Dia meninju, melepaskan angin astral yang kuat yang bertabrakan dengan serangga pemakan mayat ini. Kembali ketika dia baru saja maju ke tahap surgawi kondensasi darah ke-13, angin tinjunya lebih dari mampu menghancurkan batu. Namun, serangga kecil ini hanya dikirim terbang kembali sesaat sebelum terbang kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Longchen merasa seolah tinjunya hanya mengenai kapas. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, dan dia hanya bisa mundur. Hahaha, itu tidak berguna. Raja serangga pemakan mayat saya dipilih dari jutaan serangga pemakan mayat biasa. Tunggu saja kematianmu. Itu favorit telah dikejar oleh Longchen untuk waktu yang lama, jadi dia benar-benar senang melihat tabel terbalik. Longchen merinding hanya melihat serangga beracun itu. Meskipun dia tidak tahu segalanya tentang mereka, ingatan pilgatnya berisi informasi tentang semua jenis racun. Dia tahu bahwa racun Kors Devoring Insek memiliki efek busuk yang mengerikan dan tidak memiliki penawar. Dan bahkan jika dia memiliki penawar dalam ingatannya, dia tidak punya waktu untuk membuatnya sekarang. Saat dia berlari, dia terus-menerus meninju, menggunakan angin dari yang pertama untuk memaksa mereka mundur. Resistensi adalah sia-sia. Dengan tenang nikmati rilis manis dari kematian, ahahaha, yang disukai masih tertawa ayun di panjang Chen. Para sesepuh jalan lurus sangat gugup. Jika Longchen meninggal, itu akan menjadi pukulan besar bagi semua murid mereka di bawah. Ritme mereka mungkin segera menjadi tidak seimbang. Keuntungan perjuangan keras yang mereka miliki sekarang akan segera menghilang. Akankah Longchen baik-baik saja? Bahkan Tufang pun tidak yakin. Meskipun Longchen adalah divergen legendaris dan tidak seharusnya mati untuk orang lain, itu hanya sesuatu yang terbatas pada legenda. Tidak ada orang yang mengikuti pertumbuhan divergen sejak awal. Jika tidak, Ling Yunzi tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menentukan kebenaran. Saat ini, Longchen dikelilingi oleh serangga pemakan mayat. Dia jelas berada di ujung garis. Kematiannya hanya soal waktu. Murid-murid lainnya semua mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung. Mereka bahkan tidak tahu tentang kesulitannya. Dan bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat membantu. Medan perang saat ini berada dalam keseimbangan yang aneh. Jika Longchen meninggal, pertempuran akan segera menjadi tidak seimbang. Tetapi jika Longchen berhasil membunuh disukai itu, maka skala kemenangan akan segera miring ke arah jalan yang benar. Sama seperti sesepuh dari jalan yang benar ini mengkhawatirkannya, Longchen tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kapan saya menjadi begitu bodoh? Apa yang membuatmu menggelengkan kepala? Sudahkah kamu menerima takdirmu? Ejek itu favorit. Kamu kakol? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengejekku. Perhatikan bagaimana saya menghancurkan serangga kecil Anda. Longchen dengan dingin mendengus. Tiba-tiba, alisnya bersatu, dan energi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Pil blaze. Api biru yang mengerikan meletus seperti gunung berapi. Itu segera memenuhi area ratusan meter, suhu tinggi menyebabkan udara berputar. Pil blaze Longchen langsung menelan serangga pemakan mayat itu. Mereka dengan cepat jatuh dari langit. Api biru flame salamander adalah sesuatu yang menempati peringkat 97 pada peringkat api binatang, dan kekuatannya benar-benar menakutkan. Begitu muncul, sayap kors devoring insect itu segera berubah menjadi debu. Namun, tubuh fisik mereka ternyata sangat tahan lama. Api salamander api Longchen dapat langsung melelekan batu, tetapi serangga pemakan mayat itu berhasil bertahan beberapa napas sebelum dibakar sampai mati. Ah, serangga pemakan mayat saya, petik 2. Favorite itu mengeluarkan teriakan panik. Dia sudah dipenuhi rasa sakit hanya karena menggunakan kartu truf ini pada Longchen. Tapi sekarang, ratusan tahun kerja keluarganya telah dibakar menjadi debu oleh Longchen. Dia hampir meledak karena marah. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Longchen akan dibunuh oleh mayat pemakan serangga, ketika dia tiba-tiba membunuh mereka semua, membalikkan situasi sepenuhnya. Tufang tersenyum pahit dan menepuk dadanya. Apa yang dia khawatirkan? Dia telah terlalu banyak berpikir, Longchen adalah seorang divergen, jadi apa yang perlu dia khawatirkan? Pembalikan Longchen membuat Tufang benar-benar nyaman. Dia gugup karena Ling Yunzi telah memberikan semua tekanan pada Longchen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak mengkhawatirkan apapun. Aku akan pergi sekuat tenaga denganmu. Mata favorite itu telah memerah. Dia menebas pedang gigi gergaji itu di Longchen. Jika dia telah memikirkannya dengan jelas, setelah Longchen menghancurkan kartu truf terkuatnya, dia seharusnya mulai bertarung secara konservatif seperti favorit lainnya, menunggu orang lain untuk membantu memecahkan keseimbangan. Sayangnya, dia tidak bisa berpikir jernih saat ini. Salah satu alasannya adalah karena semua pekerjaan pahit yang dilakukan keluarganya telah hancur. Alasan lainnya adalah bahwa serangga pemakan mayat itu telah terikat pada jiwanya. Sekarang mereka telah mati, itu menyebabkan pukulan besar pada kondisi mentalnya. Semua yang dia pikirkan saat ini adalah membunuh Longchen. Longchen dengan dingin mendengus. Api birunya mungkin cukup baik untuk memanggang serangga, tapi itu pada dasarnya tidak berguna melawan fever yang kuat. Dia hanya akan menyianyiakan ki spiritualnya. Berdengung. Cincin surgawi miliknya muncul di belakangnya, dan bintang fengfu miliknya mulai beredar dengan cepat. Ki spiritual tubuhnya mulai melonjak, dan aura menakutkan melonjak ke langit. Cermat. Guiyan adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah. Siapa yang tahu apakah itu peringatan Guiyan atau aura Longchen, tapi Feveret menjadi benar-benar ngeri saat dia melihat Longchen mengangkat pedangnya ke atas ke arah langit, tampak seperti surgawi-surgawi. The Favoret secara Naluria ingin melarikan diri, tetapi sayangnya untuknya, Longchen tidak pernah memberinya kesempatan itu. Pemenggal iblisnya menebasnya seperti sambaran petir. Bab 259 merebut Daumark. Devil Decapitator menunjuk ke langit, lalu menebang seperti sambaran petir. Tidak ada cara bagi Feveret untuk mengelak, jadi dia dengan panik mengeluarkan perisai aneh. Itu bukanlah perisai yang sebenarnya, tapi cangkang kura-kura seperti salju. Garis menutupinya, dan auranya sangat kuat. Itu mengherankan cangkang dari Magical Beast peringkat ketiga puncak. Bagian terkuat dari Magical Beast tipe kura-kura secara alami adalah cangkangnya. Dalam ranah yang sama, tidak ada Magical Beast yang bisa menembus pertahanan itu. Bang, Devil Decapitator menghantam cangkang kura-kura, dan segera meledakkannya di depan mata semua orang yang terkejut. Salah satu alasannya adalah karena kekuatan Longchen sendiri sangat besar. Dengan bantuan cincin surgawi, kekuatannya praktis cukup untuk membelah pegunungan. Alasan lainnya adalah cangkang kura-kura ini sudah terlalu tua dan sudah kehilangan kekerasan aslinya. Itulah mengapa itu hancur dalam satu pukulan. Lengan favorit juga patah saat cangkang kura-kura hancur, dan dia memuntahkan darah yang juga berisi beberapa bagian dari organ dalamnya. Serangan Longchen telah berhasil menghancurkan cangkang kura-kura serta menghancurkan banyak organ internalnya. Dan itu karena dia adalah anugerah, jika itu ahli lain, mereka pasti sudah mati. Ah, tidak heran kamu suka memakai topi hijau. Ini satu set dengan cangkang kura-kura anda. Satu, Longchen melangkah maju, menyerang favorit itu lagi. Favorit itu sudah terluka parah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Mati. Longchen tiba-tiba merasa kedinginan. Teriakan sedingin Esther dengar dan lampu merah mengunci dia sepenuhnya di tempatnya. Longchen merasa seolah-olah dia telah membeku di gletser, tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi lampu merah hanya sebagian sampai padanya sebelum sinar pedang ki melesat ke langit, memotongnya. Setan tua Guiyan, kamu ingin ikut campur. Tufang mengangkat pedangnya untuk menunjuk ke Guiyan. Pedangnya yang telah menghancurkan serangan diam-diam Guiyan. Guiyan sangat marah. Murid-muridnya yang rusak jatuh dengan cepat, sedangkan murid-murid yang benar selalu mempertahankan posisi superior. Faktanya, mereka menjadi semakin berani, dan jika ini terus berlanjut, semua murid yang rusak akan segera dimusnahkan. Dia masih bisa menerima murid biasa yang sekarat di sini. Tapi dia sama sekali tidak bisa membiarkan Feveret mati. Itulah mengapa dia langsung melancarkan serangan diam-diam ketika dia melihat bahwa Feveret telah dikalahkan. Dia adalah seseorang di atas ranah Bon Forging. Dia sama dengan Tufang, seorang ahli di ranah pembukaan Meridian. Salah satu dari serangan acaknya dapat dengan mudah menghancurkan Longchen tanpa memberinya kesempatan sedikitpun untuk melawan. Tapi Tufang sudah lama bersiap, dan dia pindah begitu dia melakukannya. Bunuh semua ini dari jalan yang benar. Terutama bocah sialan ini yang memimpin mereka. Petik 2. Guiyan tidak lagi peduli dengan aturan apapun. Jika ini terus berlanjut, bahkan Favorit mereka akan terbunuh, yang akan menjadi pukulan besar bagi jalur rusak. Setelah Longchen membunuh Favorit itu, seluruh medan perang akan menjadi tidak seimbang. Favorit lainnya juga dalam bahaya, jadi Guiyan mengeluarkan perintah agar sesepuh juga terlibat. Di matanya, Longchen bahkan lebih menakutkan dari Yin Luo dan Monian. Itu karena Longchen masih di alam kondensasi darah. Dengan basis kultivasi yang lemah itu, dia mampu membunuh alam Favorit di atasnya tanpa memberinya sedikitpun kemampuan untuk membalas. Bakat kematian surga macam apa itu? Dan hal yang paling mengkhawatirkan tentang dia bukan hanya kekuatan pertempuran Longchen, tetapi kecerdasan yang tak tertandingi itu. Dia entah bagaimana berhasil membalikkan apa yang seharusnya menjadi pembantaian total. Itulah yang paling menakutkan di mata Guiyan. Jika dia membiarkan Longchen menjadi dewasa, maka dengan tingkat kebijaksanaan dan kekuatan itu, dia akan menimbulkan ancaman mematikan bagi jalan yang rusak. Dan Guiyan tidak lagi peduli tentang aturan. Dia harus membunuhnya. Semua kekuatan bergerak keluar, jangan biarkan junior kita menertawakan kita. Teriak Tufang, semua sesepuh yang benar dan murid senior juga menyerang. Tugas mereka adalah menghentikan ahli jalur rusak. Longchen telah berhasil membalikkan situasi, memberikan kepercayaan diri dan semangat yang baru ditemukan kepada murid-murid junior mereka. Mereka memegang keunggulan absolut saat ini. Medan perang menjadi berantakan total. Di satu sisi ada Tufang dan Guiyan. Keduanya adalah lawan lama, jadi mereka menggunakan kekuatan penuh dalam semua serangan mereka. Energi mengerikan yang mereka lepaskan menyebabkan gunung besar di bawah kaki mereka runtuh. Pedang ki melonjak ke langit, angin kencang bertiup, dan seolah-olah langit dan bumi akan meledak. Sedikit lebih jauh dari mereka adalah tetua lurus dan korup biasa yang bertarung dengan sengit, darah beterbangan kemana-mana. Dan kemudian di luar pertempuran sesepuh adalah medan perang para murid senior. Jumlah mereka sangat banyak, dan pertempuran mereka paling kacau. Mata para murid senior jalan benar-benar merah. Selama itu bukan seseorang di pihak mereka, mereka akan segera pergi keluar untuk membunuh mereka. Tidak ada lagi teror di hati mereka, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Long Chen benar-benar membangkitkan keinginan mereka. Keinginan itu adalah menjadi kuat. Dan untuk menjadi kuat dibutuhkan tekat dan resolusi yang kuat. Mereka akhirnya menyadari kekurangan mereka. Bukan karena bakat mereka kurang, tetapi mereka tidak memiliki resolusi yang cukup kuat dalam menghadapi kematian. Dan semua murid senior itu semua menyerang tanpa takut mati. Darah mereka sudah lama mulai mendidih karena melihat murid junior mereka, dan sekarang mereka memiliki kesempatan juga, mereka segera melompatinya. Long Chen tidak menyangka pertempuran akan berkembang dengan cepat ke titik ini. Namun, sekarang medan perang sudah menjadi berantakan total. Dia harus mempercepat segalanya. Mengangkat Devil Decapitator, dia menyerbu ke arah favorit itu. Long Chen, gunakan kekuatan spiritual Anda untuk merebut Dao Mark-nya. Dengan begitu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi favorit. Tufang tiba-tiba berteriak ke Long Chen. Long Chen terkejut. Dia telah mendengar bahwa disukai diberkati dengan jejak keberuntungan karma ekstra dari surga dan bumi. Apakah itu berarti keberuntungan karma bisa direnggut? Pedangnya langsung menebas ke favorit yang benar-benar panik. Dalam ketakutannya, dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk memblokir dengan pedangnya. Akibatnya, pedang gigi gergaji akhirnya hancur, dan pedang Long Chen langsung memotongnya menjadi dua. Setelah tubuh favorit itu dipotong menjadi dua dan semua vitalitasnya memudar, sebuah tanda perlahan muncul dari dahinya. Tanda itu sangat aneh, hampir terlihat seperti gambar. Di dalam gambar itu ada matahari, bulan, dan bintang, serta gunung, dataran, dan sungai. Mereka hanya sedikit tidak jelas. Cepat Long Chen, Dao Mark akan segera hilang. Petik 2. Pedang Tufang berulang kali menyerang. Dia bertarung habis-habisan melawan Guiyan. Hanya memberi Long Chen pengingat ini sudah sangat melelahkan, dan dia terpaksa dirugikan. Long Chen ragu-ragu sejenak, meraih bagian atas tubuh favorit itu, dia bergegas menuju tempat favorit lain sedang bertarung. Tang Wan Er dan sekelompok murid inti lainnya saat ini mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk melawannya. Setelah membunuh Lei Qian Shang, favorit yang kuat itu berhasil membunuh dua murid inti lainnya. Adapun Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya, mereka benar-benar berlumuran darah dan luka-luka. Namun, mereka masih berusaha keras untuk mengepungnya. Hati-hati. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar seperti guntur. Sebuah pedang emas menebas disukai itu seperti pedang surgawi. The Favorit baru saja menjatuhkan Gu Yang, membuatnya kehilangan keseimbangan. Faktanya, dia 90 persen yakin bahwa dia akan bisa membunuh Gu Yang sekarang. Tapi sebelum dia bisa merayakannya, udara kematian yang pekat benar-benar menguncinya di tempatnya. Dia ngeri, dan duri airnya segera menghadang. Ledakan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan organ-organnya terasa seperti membalik di dalam dirinya. Dia dikirim terbang kembali dari pedang itu. Long Chen. Tang Wan Er dan mereka senang dengan kedatangannya. Mereka benar-benar fokus pada pertarungan mereka, dan tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Faktanya, mereka begitu fokus sehingga mereka bahkan tidak mendengar apapun yang terjadi di luar. Wan Er, gunakan kekuatan spiritualmu untuk merebut Dao Mark di kepalanya. Sisa dari kalian pergi membunuh murid inti lainnya, cepat. Petik 2. Setelah melemparkan Tang Wan Er mayatnya, Long Chen bergegas pergi, pedangnya sekali lagi menyerang yang difavoritkan. Yang lain tidak ragu-ragu setelah mendengar perintah Long Chen. Mereka semua menyebar, memilih target murid inti mereka sendiri. Semakin cepat mereka membunuh mereka, semakin besar kesempatan rekan-rekan mereka untuk bertahan hidup. Tang Wan Er menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat mayat itu. Menyentuh ruang di antara alisnya, energi inkorporeal perlahan menyebar ke tanda Dao favorit itu. Adapun favorit duri air yang telah dikirim terbang oleh Long Chen, dia dengan cepat menyadari siapa mayat itu. Favorit itu tidak bisa membantu terkejut. Favorit yang kuat telah terbunuh begitu cepat. Membuang angin perpisahan. Saber Ki memenuhi langit, menebas dengan kejam di favorit itu. Hanya dari pukulan pertamanya, favorit tahu betapa menakutkannya Long Chen. Tidak mungkin dia bisa melawannya secara langsung. Duri airnya keluar, dan tirai cahaya muncul. Dia benar-benar secara mengejutkan menggunakan kekuatan Long Chen untuk mundur. Favorit itu sangat licik. Sekarang pertempuran telah berkembang menjadi keadaan kacau, dia tidak berencana untuk menghadapi Long Chen secara langsung. Dia berharap untuk mundur kembali ke pasukan jalur rusak. Dan metode pertahanannya sangat aneh. Tidak diketahui teknik apa yang dia gunakan untuk menangkis lebih dari setengah serangan Long Chen. Long Chen memiliki keinginan untuk mengejarnya, tetapi dia menyerah pada akhirnya. Sesuatu seperti itu akan memakan waktu terlalu lama, yang akan merusak jalan kebenaran mereka. Dia bergegas langsung ke tempat Chu Yao berada. Dia tidak perlu mengkhawatirkan Wilde. Tongkat berduri miliknya terus-menerus bersiul, dan dia bahkan tidak sedikit lelah. Adapun favorit dengan kapak yang dia lawan, dia terus-menerus mengeluarkan darah di bawah serangan Wilde. Jelas dia tidak akan bisa melanjutkan lebih lama lagi. Chu Yao masih menempati posisi superior, tetapi akan membutuhkan waktu lama baginya untuk membunuh favorit itu. Pertempuran gesekan memiliki sedikit kekuatan menyerang. Long Chen berencana membantu Chu Yao untuk membunuh favorit itu. Setelah mereka mencapai itu, Chu Yao akan dibebaskan untuk mempengaruhi sisa pertempuran. Dengan jangkauan serangannya yang kuat, dia akan mampu mempengaruhi seluruh pertempuran, memiringkan skala kemenangan ke jalur yang benar. Long Chen bergegas ke arahnya ketika ruang tiba-tiba mengeras di sekitarnya. Dia terkejut menemukan tekanan ahli Bon Forging telah menguncinya di tempatnya. Mati bocah. Seorang tetua yang rusak entah bagaimana berhasil melarikan diri dari lapisan blokade untuk menyerang dia. Bahkan dalam keterkejutannya, Long Chen melihat sosok menghilang tidak jauh darinya. Long Chen mengatupkan giginya. Dia mengenali sosok itu. Tetua Sun dengan sengaja bertindak seolah-olah dia tidak dapat menghentikan orang itu. Dia telah membiarkannya lewat, berharap menggunakannya untuk membunuh Long Chen. Kamu berani berkomplot melawanku, tua. Tunggu saja. Mati. Elder rusak itu dengan dingin berteriak dan tangan layu yang tampak seperti kayu bakar menghantam Long Chen. Bab 260 melawan penempaan tulang delapan temper. Mati. Tetua rusak itu adalah ahli penempaan tulang sejati pada level yang sama dengan tetua Sun dan tetua biara lainnya. Dia tidak ada bandingannya dengan tetua dari Blutnet Sekte kelas 2. Jika Long Chen tidak maju ke tahap ke-13 kondensasi darah, tekanan menakutkan itu akan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak sekarang. Iblis Decapitator yang mengepal erat, dia menjadi sangat tenang. Bahkan melawan ahli penempaan tulang sejati, dia masih dipenuhi dengan niat bertempur. Kamu bisa mati saja, Long Chen berteriak. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, semua kekuatannya terfokus ke ujung pedangnya saat dia dengan kejam menebasnya ke arah penatua yang rusak itu. Ledakan. Pemenggal Iblis Instan bertabrakan dengan telapak tangan Elder, Long Chen merasa seolah-olah tulang Elder adalah semacam senjata, dan dia dikirim terbang kembali. Tetapi penatua yang rusak itu juga menderita. Di bawah serangan Long Chen, dia dipaksa mundur selusin langkah. Bahkan seorang ahli Bon Forging tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kekuatan Long Chen. Penempaan tulang? Penempaan tulang, jadi itu artinya. Menempa tulang Anda, membuat tulang Anda lebih keras dari baja. Petik 2 Long Chen mengguncang lengannya yang agak mati rasa, akhirnya memahami arti dibalik Bon Forging. Kondensasi Qi, kondensasi darah, transformasi tendon, dan penempaan tulang. Tiga alam pertama meningkatkan kekuatan daging. Hanya di ranah Bon Forging tulang-tulangnya akan diperkuat. Hanya dengan begitu Anda dapat benar-benar melepaskan kekuatan tubuh fisik. Apa yang Long Chen belum ketahui adalah bahwa ranah penempaan tulang membutuhkan energi yang sangat besar untuk meredam tulang mereka. Para tetua penempa tulang dari sekte jaring darah hanya mampu meredam satu tulang. Jika mereka mencoba menahan lebih banyak tulang, sekte tidak akan mampu menanggung biayanya. Lebih penting lagi, bakat mereka hanya rata-rata dan oleh karena itu menempa lebih banyak tulang hanya akan sia-sia. Ranah Bon Forging adalah ranah yang sangat khusus. Terserah masing-masing individu untuk memutuskan berapa banyak tulang yang akan mereka temper. Hanya setelah mereka membuat keputusan itu barulah mereka memulai temperamen mereka. Tetapi semakin banyak tulang yang mereka putuskan untuk marah, semakin kuat tubuh fisik mereka. Itulah mengapa Long Chen dapat dengan mudah membunuh tetua sekte Blutnet itu. Itu karena sesepu itu semua adalah ahli penempaan tulang yang pemarah. Jika Anda hanya melatih satu tulang, maka Anda biasanya akan memilih tulang lengan bawah Anda, lengan yang Anda gunakan untuk memegang senjata. Itu biasanya satu-satunya pilihan bagi ahli penempaan tulang kelas 2. Tulang itu adalah salah satu yang akan meningkatkan kekuatan serangan mereka paling banyak. Adapun penatua rusak ini serta sesepuh dari sekte besar lainnya, mereka memiliki manfaat dari banyak sumber daya dan semuanya ahli penempaan tulang, delapan temperamen. Mereka memilih untuk melunakkan dua tulang di kedua lengan mereka, serta dua tulang di kedua kaki mereka. Itu adalah tulang utama yang paling menguatkan mereka. Dari kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, penempaan tulang, dan pembukaan meridian, ranah penempaan tulang adalah yang menghabiskan sumber daya paling banyak. Alam ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Dengan setiap peningkatan tulang, biaya untuk menempa mereka akan berlipat ganda. Konsumsi mengerikan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan sekte besar tidak bisa abaikan. Itulah mengapa mayoritas murid biara berbakat semuanya akan dikirim ke Suantian Super Monastery begitu mereka akan memasuki ranah Bon Forging. Orang-orang yang tetap berada di ranah transformasi tendon seperti saudara magang senior Wan dan mereka. Mereka hanya bisa bekerja sebagai penegah hukum di biara, mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk hari mereka memasuki alam Bon Forging. Adapun ahli penempaan tulang rusak ini, dia telah melunakan delapan tulangnya, dan hanya tubuh fisiknya yang puluhan kali lebih kuat dari ahli penempaan tulang biasa. Dibandingkan dengan ahli penempaan tulang yang pemarah, perbedaannya tidak ada bandingannya. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mengirim orang yang sangat kuat seperti Long Chen terbang dengan satu pukulan. Huff, itu hanya semacam kekerasan. Biarkan saya melihat berapa banyak tinju yang dapat Anda terima dari saya. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak lebih dari semut bagiku. Tetua yang rusak itu agak terkejut. Tapi dia hanya mendengus dingin dan sekali lagi memukul Long Chen. Tinju itu menyebabkan ruang meledak dan langit dan bumi bergetar. Long Chen merasa seolah-olah dia akan dihancurkan oleh tekanan. Long Chen sangat marah. Kamu, iblis tua yang telah hidup untuk yang tahu berapa tahun, ahli penempaan tulang yang hebat, telah mengesampingkan wajahmu untuk bertarung denganku, pemula kondensasi darah, dan kamu masih bertingkah sombong. Berengsek, Long Chen meraung dan bintang fengfunya beredar dengan cepat, mengirimkan semua ki spiritualnya ke Devil Decapitator. Dengan ki spiritual Long Chen mengalir ke dalamnya, Devil Decapitator tampak hidup kembali, memancarkan suara mendengung yang keras. Garis-garis di atasnya menyala dengan warna yang cemerlang dan bergerak, tampak seperti air yang bersirkulasi. Ledakan. Ketika Devil Decapitator sekali lagi bertabrakan dengan ahli Bon Forging itu, kekuatannya berlipat ganda, dan seluruh medan perang bergetar. Baik Long Chen dan ahli penempaan tulang dikirim terbang kembali. Ahli penempaan tulang benar-benar terkejut. Pukulan kekuatan penuhnya barusan telah sepenuhnya diblokir oleh Long Chen. Darah Long Chen bergolak di dalam dirinya dan jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Ahli penempaan tulang ini terlalu kuat. Semuanya, lindungi Long Chen. Suara Tufang ditransmisikan ke seluruh medan perang. Tufang masih terjebak bertarung melawan Guiyan. Keduanya telah berjuang selama bertahun-tahun, dan basis kultivasi mereka sangat mirip. Tidak ada yang berani ceroboh. Begitu dia melihat kekalahan Long Chen yang disukai, dia tahu bahwa pertempuran ini pada dasarnya dimenangkan. Tapi mereka semua masih terjebak di sini menahan sesepuh jalur rusak. Mereka tidak bisa membiarkan mereka membantai murid-murid mereka. Tapi sekarang, Long Chen dan pertukaran elder penempa tulang telah mengguncang seluruh medan perang. Ketika Tufang melihat bahwa Long Chen sedang melawan seorang ahli penempaan tulang yang temperamen, dia langsung ketakutan dan memanggil orang-orang untuk membantu Long Chen. Bahkan jika Long Chen adalah seorang divergen yang seharusnya tidak ditakdirkan untuk mati bagi manusia, itu tidak berarti dia tidak bisa dikalahkan. Jika Long Chen ditangkap hidup-hidup, maka seluruh medan perang akan kembali terbalik. Suara Tufang terdengar di telinga setiap orang. Tetua biara Suantian sangat panik ketika mereka melihat Long Chen melawan ahli penempaan tulang delapan temperamen. Mereka semua melepaskan kekuatan terbesar mereka, mencoba menyerang ke arah Long Chen. Hahaha, kamu ingin menyelamatkannya. Teruslah bermimpi. Penatua Bonforging Long Chen sedang bertarung tiba-tiba tertawa keras. Seluruh tubuhnya mulai bersinar, dan garis aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya. Bocah, kamu masih belum tahu betapa menakutkannya alam Bonforging. Ah, saya kira saya akan menjadi dermawan dan membiarkan Anda mencicipinya. Pelindung tubuh delapan temper, petik dua. Pakaian di lengan dan kaki elder itu meledak, garis-garis seperti tulang muncul di kulitnya. Ketika garis-garis itu muncul, tanah di bawahnya terbelah dan seluruh auranya segera meletus ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa ahli Bonforging begitu menakutkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ahli penempaan tulang yang berada di atas temperamen empat mampu menggunakan tulang mereka sebagai pembuluh untuk menyimpan energi dalam jumlah besar. Selama waktu biasa, mereka akan terus mengirimkan energi ke tulang temper mereka, menyegelnya di dalam. Pada saat kritis, mereka bisa mengangkat segel itu, melepaskan energi mengerikan mereka. Ini adalah teknik terkuat penatua penempa tulang. Dia biasanya tidak akan pernah menggunakannya. Tapi Long Chen terlalu kuat, dan ancaman yang dia ajukan ke jalur rusak terlalu besar. Dia harus membunuhnya sebelum tetua yang adil datang untuk menyelamatkannya. Jika Long Chen berhasil melarikan diri, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Sekarang dia telah menggunakan pelindung tubuh delapan temper, auranya begitu kuat sehingga menyebabkan orang lain gemetar. Mengambil langkah maju, tangannya yang layu menghantam Long Chen. Bahkan dari jarak puluhan meter, Long Chen masih merasakan hawa dingin menjalar di tulangnya. Bahkan sebelum serangannya tiba, tekanan yang menakutkan membuatnya sulit bernapas. Dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Saya tidak bisa melanjutkan seperti ini, atau saya pasti akan mati. Saatnya mengeluarkan semua daya tembak saya. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Bintang Feng Funya yang bersirkulasi dengan cepat tiba-tiba berhenti, dan aura menakutkan meletus dari dalam tubuhnya, seolah-olah monster kuno telah terbangun. Armor Pertempuran Feng Fu Sebuah bintang muncul di mata Long Chen. Tanah di bawah kakinya pecah, dan pilarki yang kuat mengjulang ke langit. Pakaiannya berkibar dan rambut panjangnya menari-nari. Karena kekuatan Long Chen, udara di sekitarnya terus berputar. Long Chen saat ini tampak seperti dewa perang, matanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap seluruh dunia. Pedang Long Chen berdengung dan runenya menyala. Seperti pedang surgawi, itu membacok ke bawah di telapak tangan tetua penempa tulang. Ledakan. Devil Decapitator bertabrakan dengan keras dengan tangan yang tertutup rune milik Bon Forging Elder. Tanah terbelah dan langit bergetar saat gelombang ki yang menakutkan melesat keluar. Murid-murid yang rusak yang berada lebih dari satu mil jauhnya langsung meledak menjadi potongan-potongan kecil hanya dari gempa susulan itu. Kekuatan semacam itu terlalu luar biasa. Apa? Guiyan sangat terkejut. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa bocah kondensasi darah akan dapat memblokir serangan dari ahli penempaan tulang delapan temper. Mungkin bahkan Yin Luo, yang dipuji sebagai seorang jenius yang ditemukan sekali dalam seribu tahun, tidak dapat melakukan itu. Pertukaran yang satu itu mengguncang seluruh langit, dan awan benar-benar terhempas. Medan perang melambat karena semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka melihat Longchen tampak seperti dewa surgawi, agung dan mendominasi tanpa ada bandingannya. Dia benar-benar berhasil memblokir salah satu serangan kekuatan penuh tetua jalur rusak. Bahkan Yin Luo dan Mo Nian yang bertarung di kejauhan berbalik untuk melihat. Mo Nian tersenyum. Pantas saja aku merasakan sesuatu yang aneh saat menatapnya. Jadi dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Kembali ketika dia pertama kali melihat Longchen, dia merasa bahwa dia sangat istimewa. Tetapi tentang apa yang istimewa tentang dia, dia tidak bisa mengatakannya. Itu juga mengapa dia melepas tudungnya pada hari itu dan mengumumkan namanya. Itu adalah rasa hormat untuk ahli langka di levelnya. Melihat Longchen yang jauh, niat membunuh muncul di mata Yin Luo. Tombak emasnya bergetar dan dia berbalik untuk membunuh Longchen secara pribadi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa datang dan pergi di depanku? Karena sepertinya Anda melakukannya, saya tidak akan menahan lagi. Mo Nian tiba-tiba meraung, dan sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Sayap itu panjangnya 10 meter, anggun dan anggun, tampak seperti layar air. Saat sayap itu muncul, aura Mo Nian langsung mengamuk. Busurnya bergetar dan jutaan lampu emas terbang ke arah Yin Luo. Ekspresi Yin Luo berubah dan tombak emasnya menyapu di hadapannya. Dengan raungan marah, hantu muncul di belakangnya, dan energi gila melonjak ke langit. Yin Luo dan Mo Nian sebelumnya baru saja bertukar pukulan menyelidik. Itu karena mereka bisa merasakan betapa kuatnya yang lain, jadi mereka harus berhati-hati. Tetapi setelah menguji yang lain begitu lama, mereka akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka mulai benar-benar bertarung habis-habisan dalam pertempuran yang menentukan. Pertempuran mereka segera meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, dan energi mengamuk terus-menerus meledak, mengguncang langit. Adapun sisi Longchen, Devil Decapitator masih menempel di tangan elder penempat tulang, keduanya saling memelototi dengan kejam. Mati!